aplikasi Ifisum generasi keempat. Bapak-Ibu sekalian, sesuai yang telah kami informasikan di grup uji coba, ada beberapa hal yang perlu Bapak-Ibu ketahui dan lakukan. Yang pertama adalah virtual meeting ini atau sosialisasi ini tidak mendapatkan sertifikat. Supaya nanti tidak ada yang menjapri ke kami untuk bertanya mendapatkan sertifikat. Yang kedua, ini sudah kami coba menggunakan sistem memute semua peserta kecuali host atau admin. Nanti metodenya adalah Bapak-Ibu ketika kami buka sesi diskusi, silakan Bapak-Ibu menggunakan fitur rise hand di aplikasinya. Caranya adalah Bapak-Ibu silakan klik ada partisipan, lalu di partisipan itu ada menu rise hand. Nanti kami akan menunjuk membukakan mikrofon dari setiap penanya yang ingin menyampaikan masukan atau hal-hal lainnya. Tapi dalam sesi diskusi. Jadi dalam sosialisasi ini kita akan bagi tiga sesi. Sesi pertama adalah laporan dan arahan. Yang kedua adalah penjelasan penggunaan atau kebijakan tentang uji coba, tentang rolnya penjelasan teknis. Sesi ketiga adalah diskusi. Kemudian setelah semua akan terlaksana secara baik, kita estimasi jam 12 kita sudah selesai. Selanjutnya kita jam 2 siang kita akan melakukan bimbingan teknis melalui WhatsApp group. Jadi Bapak-Ibu yang masih terkandala, nanti kita bisa diskusi melalui WhatsApp group. Jadi sampai dengan pagi hari ini memang ada informasi beberapa kendala yang dialami oleh penyuluh KB, yaitu teman-teman tidak bisa install, yang kedua tidak bisa login. Itu mungkin menjadi perhatiannya teman-teman pengembang dan tim teknis kami saat nanti bimbingan teknis. Selanjutnya kami juga minta teman-teman Huba Lila yang telah hadir di virtual meeting ini tolong di cross-check bisa lihat di partisipan apakah sudah hadir teman-teman penyuluh KB yang ditunjuk untuk menjadi peserta uji coba. Tolong dicek masing-masing Huba Lila. Yang kedua Huba Lila juga bisa mengecek apakah ada peserta yang bukan peserta dari uji coba. Jadi teman-teman di sini kami harus juga karena jangan sampai nanti pelaksanaan uji coba ini mengalami kendala bukan masalah hal teknis. Jadi mohon teman-teman memahami kondisinya. Uji coba ini adalah sebuah kondisi yang kami setting. Yang kami setting bukan dalam settingan yang umum. Jadi kami setting. Sebagai contoh. Ini saya belum mendalami ya. Sebagai contoh. Teman-teman yang tidak bisa akses bisa jadi. Bisa jadi ya. Ini belum betul benar. Bisa jadi adalah penyuluh KB yang bukan didaftarkan oleh Huba Lilanya. Karena kami mendapatkan data penyuluh KB dari Huba Lila itu sudah by name, by NIP, by jabatannya. Nah, gitu ya. Jadi data Bapak Ibu itu kami setting. Dan nama-nama itulah yang bisa meng-login atau mengakses IFISUM. Apakah benar ada perubahan terhadap kondisi data yang Bapak Ibu Huba Lila kirimkan terhadap Bapak Ibu peserta PKB yang hadir di sini? Nanti kita dalam bimbingan teknis kita akan coba diskusikan. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu laporan dan arahan. Saya izin melapor dulu ke Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Direktur sudah bergabung bersama kami semua. Ini kalau melihat dari partisipan sudah ada 200 partisipan. Sebenarnya ini masih di bawah angka target peserta. Karena kalau dihitung berdasarkan hitungan kami, ada 33 Huba Lila dari perwakilan BKB Provinsi. Kemudian ada 212 penyuluh KB yang diminta untuk menjadi peserta uji coba. Nah, artinya sudah ada angka 200 lebih harusnya, Pak Direktur. Tapi ini baru bergabung, sudah naik angkanya menjadi 202. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap memulai saja virtual meeting ini. Bapak Direktur yang kami hormati, ada rangkaian yang perlu kami laporkan terkait dengan pelaksanaan uji coba. Yang pertama adalah pelaksanaan uji coba ini akan berlangsung selama satu bulan, Pak Direktur, dengan menggunakan semua mekanisme atau kebijakan yang telah diarahkan oleh Bapak Deputi maupun Bapak Direktur. Jadi semua fitur dilakukan, semua kebijakan, pelaksanaan kegiatan dilakukan. Nah, kemudian selama satu bulan itu, tentu kami akan membuka sesi-sesi pemantauan dan evaluasi untuk melihat, mengecek kendala-kendala. Yang selanjutnya kami laporkan ke Bapak Direktur, penggunaan aplikasi IFISUM ini secara infrastruktur di fasilitasi oleh teman-teman pengembang. Jadi belum menggunakan server kita atau infrastruktur kita. Jadi kita berharap tidak ada efek dari kegiatan atau dari adanya kendala IFISUM yang saat ini sedang terjadi di BKBN Pusat. Sekaligus kami juga menyampaikan ke teman-teman bahwa IFISUM saat ini mungkin ada beberapa yang tidak bisa digunakan, IFISUM yang generasi ketiga yang saat ini, dikarenakan ada server BKBN yang terkendala. Nanti kami akan membuat usulan kebijakan kepada Direktur agar menginformasikan keperwakilan. Mungkin hari ini, khusus hari ini, ada kebijakan laporan manual mungkin ke teman-teman di penyuluh KB se-Indonesia. Selanjutnya kami laporkan ke Bapak Direktur, kami juga mengundang dari Biro Kepegawaian, dari Direkturat Teknologi dan Informasi untuk juga sama-sama memantau tentang pelaksanaan uji coba ini karena ada beberapa kebijakan yang mungkin akan mempengaruhi dari peraturan BKKBN nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pembayaran tunjangan kinerja yang di dalamnya terkait dengan bobot penyuluhan dan non-penyuluhan serta targetnya. Dan uji coba ini, kami mengizin akan melaksanakan arahan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Deputi, yaitu merubah target penyuluhan. Itu saja laporan dari kami, Bapak Direktur. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak dan kepada Bapak Ibu semua agar dapat menyimak seluruh rangkaian uji coba ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati yang tentu pagi hari ini join di Zoom pagi hari ini. Mungkin mulai dari sahabat-sahabat dari Biro Keputawian. Mudah-mudahan kepala Biro Keputawian berkenan hadir. Juga teman-teman dari Direkturat Teknologi Informasi. Dan tentu teman-teman saya, Subit Kupaila. Mudah-mudahan pagi hari ini sudah 33 provinsi mudah-mudahan sudah bergabung. Dan tentu seluruh rekan saya, para penyuluh yang saat ini berada di, tersebar di seluruh Indonesia. Tentu pagi ini bersyukur kita masih diberikan kesehatan, sehingga menurunkan kita tentu untuk bisa ketemu dalam forum spiritual ini. Dan putih syukur kita sehat. Kemudian yang pertama, mungkin saya ingin menyampaikan apresiasi dulu untuk teman-teman, para penyuluh, dan juga sahabat-sahabat saya, Kasubi Kupaila yang ada di 33 provinsi. Tentu artas partisipasinya kemarin di hari Senin, di tanggal 29 Juni terkait pelayanan di sejuta asetor. Alhamdulillah, tentu bersyukur hasil kerja keras kita bersama, kita bisa melampaui target yang ditentukan. Jadi kita kurang lebih dapat asetor 1,4 juta pada tanggal 29 yang lalu. Dan tentu ini, sahabat-sahabat ini atas kerja keras dari teman-teman penyuluh, dan juga tentu para kader. Dan para kader bergerak, tentu teman-teman penyuluh yang menggerakkan, dan tentu sekali lagi para mitra juga, saya lihat sahabat itu sangat aktif untuk membantu kita. Dan ini adalah membuktikan sesungguhnya, bahwa kalau kita bekerja dengan durung-dunguh, bekerja dengan secara tim, dan bekerja dengan pendekatan-perdekatan yang mungkin sudah kita desain, sesungguhnya itu bisa kita lakukan. Karena Bapak-Ibu dan teman-teman sesungguhnya secara nasional itu, satu tahun targetnya hanya sekitar 7 juta. Kalau misalnya kita sehari saja bisa dapat 1,4, mestinya sisanya yang 363 hari lagi atau 364 hari lagi, mestinya bisa untuk memperoleh asetor yang tentunya bisa ambil lebih target tahunan. Jadi ini sekali lagi kami berikan apresiasi kepada Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Nah sesuai dengan kebijakan yang sudah digarisian oleh pimpinan, tentu nanti teman-teman akan mendapat bonus angka kredit ya, untuk yang kabupaten kotanya mencapai target. Jadi kita anggap sebagai tanggung jawab renteng, artinya ketika kabupaten kotanya mencapai target yang ditetapkan provinsi, jadi seluruh penyuluh yang ada di sana berpeluang. Cuman memang kemarin kita ada dapat informasi, ada salah satu provinsi yang mungkin salah memberi down target, yang akibatnya memang capaian provinsi tersebut jadi tidak tercapai secara nasional. Nah ini tentu merugikan pada teman-teman yang sebetulnya sudah bekerja optimal. Dan khusus untuk teman-teman di Jawa Barat ini juga luar biasa, karena ternyata kalau Bapak-Ibu melihat capaian kemarin itu 30% itu adalah kontribusi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat sendiri itu berkontribusi 400 ribu lebih. Ini selamat untuk teman-teman di Jawa Barat. Dari 1,4 itu 400 ribu lebih itu adalah kontribusi dari teman-teman di Jawa Barat. Ini luar biasa, Jawa Barat. Hampir 30%. Artinya teman-teman di Jawa Barat luar biasa. Nah kemudian yang berikutnya, nanti Pak Mahdi mungkin secara detil di ujung ini juga bisa menyampaikan terkait gendakannya Pak Mahdi terkait dengan angka kredit. Supaya karena forum ini juga sekaligus ada teman-teman tunggu. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan uji coba hari ini yang kita lakukan. Nah terkait aplikasi Evisum Generasi 4, Bapak-Ibu dan teman sekalian sengaja didesain. Tentu ini atas permintaan dari Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi hasil kunjungan Pak Mahdi ke beberapa wilayah, kunjungan saya ke beberapa wilayah, salah satu masalah yang kemudian disampaikan kepada kita oleh teman-teman penyulung adalah terkait dengan kegiatan yang harus mereka tulis masing-masing. Yang akibatnya menjadi tidak seragam dan akhirnya juga kami di Direkturat Binali Mindapangan tidak bisa, agak kesulitan ya, kesulitan melakukan evaluasi kegiatan. Karena walaupun sudah ada di Permenpan 21, tetapi karena kegiatannya menuliskan sendiri, sehingga kegiatannya masih variasinya menjadi sangat banyak, sehingga ketika misalnya harus kita lakukan evaluasi sedikit malam kesulitan. Bahkan kalau di awal-awal dulu Evisum, kegiatan-kegiatannya masih, cara menuliskannya itu masih sangat variasi sekali. Nah, dengan aplikasi Evisum Generasi 4 ini, mudah-mudahan kesulitan itu tentu akan bisa kita atasi, karena Bapak-Ibu dan teman-teman nanti tidak perlu lagi menuliskan kegiatan yang dilakukan, tetapi tinggal memilih atau choice sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi, sekali lagi ini akan memudahkan dari dua sisi. Di satu sisi adalah memudahkan teman-teman penyuluh untuk menyesuaikan kegiatannya. Di sisi lain, kami dari Direkturat Binalini Lapangan juga akan mudah melakukan evaluasi. Artinya, dari sekian ratus kurian pekerjaan itu nanti akan tergambar pekerjaan-pekerjaan mana yang kuantitatifnya secara prosentase banyak dikerjakan oleh teman-teman penyuluh. Dan kemudian juga nanti akan dicoba diarahkan atau dikaitkan dengan 10 langkah penyuluh KB. Jadi, nanti ujungnya juga kita akan bisa melakukan semacam evaluasi. Dari 10 langkah itu, teman-teman banyak prosentrasi di mana. Nah, kemudian di luar itu, teman-teman penyuluh nanti juga diharapkan akan ada output. Jadi, kalau dalam episode generasi 3, kan semua kelihatannya masih proses. Tapi di generasi 4, nanti teman-teman juga sudah ada input-output. Apa output itu? Tentu mulai dari KPNBB, KPNPA, dan seterusnya. Nah, untuk sejauh ini input itu masih dilakukan oleh masing-masing. Tetapi ke depan terkait kinerja ini, star system akan dihubungkan atau dilingkan dengan sigal. Jadi, nanti kalau sudah dilingkan dengan sigal, akan lebih akurat untuk bisa, kami bahkan akan bisa memantau desa dari masing-masing teman-teman yang ada di lapangan. Jadi, akan bisa ke pantau pergerakan PA-nya naik misalnya dalam 1 bulan atau 1 tahun naik berapa, pengurangan unmeted-nya berkurang seperti apa, itu akan bisa kita pantau ke depan dengan siga. Tetapi sebelum siga itu bisa kita linkkan, karena masih saat ini masih dikembangkan juga siganya, maka teman-teman nanti akan meng-entry kegiatan itu. Kemudian perubahan yang berikutnya, yang juga mungkin nanti baru menjadi bahan perimbangan teman-teman untuk melakukan aktivitas, terutama di aspek penyuluan. Jadi, sesuai dengan roadmap-nya, bapak-bapak dan teman-teman sekalian, insya Allah di aplikasi ini nanti target penyuluan itu akan kita tambahkan. Dan sementara yang sudah sepakat di pimpinan itu dari 22 ke 33. Dan kita juga merencanakan komposisinya dari 40 ke 60 juga merencanakan akan dilakukan perubahan. Ini juga sejalan dengan kebijakan secara umum, bahwa untuk yang teman-teman kita di struktural sudah ada pergerakan, jadi kalau awalnya kontribusi pinerja hanya 20%, saat ini sudah dibalik ke 60, ke 40. Jadi, sama nanti teman-teman penyuluan, artinya yang penyuluan akan berkontribusi lebih besar daripada non-penyuluan. Apa jasifikasinya? Tentu karena penyuluan adalah tugas utamanya memang memberikan penyuluan, maka ini nanti yang akan kita harapkan kontribusinya lebih besar daripada non-penyuluan. Nah, ini tentu nanti akan keluar kebijakan atau regulasi terkait perubahan ini. Kemudian yang berikutnya, yang tentu menjadi bagian penting juga, terkait dengan episode generasi 4, diharapkan akan bisa langsung berhubungan dengan penyusunan angka kringit. Nah, ini yang mudah-mudahan ini bisa terwujud, artinya nanti akan memudahkan juga kepada teman-teman penyuluan, artinya kan ketika teman-teman penyuluan melakukan aktivitas kegiatan, memilih kegiatan itu, angka kringitnya kan sesuai dengan permainan PAN 21 sudah ada. Jadi, ini yang nanti juga akan dilinkan, dengan demikian akan juga harapannya akan mempermudah teman-teman penyuluan untuk menyusun lupak. Karena sejauh ini, dan berdasarkan laporan dari Pak Madi juga, hasil suvinya, ternyata masih banyak teman-teman yang sejauh ini masih kesulitan dalam menyusun angka kredit. Nah, ini dengan aplikasi ini diharapkan nanti akan mempermudah. Di samping juga akan mempermudah kepada tim penilai untuk melakukan verifikasi. Di mana untuk saat ini, ketika kita melakukan verifikasi dengan pola data PDF, ternyata teman-teman juga masih banyak cara mengumurkan dokumen, kelihatannya tidak dilakukan sesuai dengan yang kita minta. Sehingga kadang-kadang tim ini juga mengalami kesulitan ketika harus melakukan verifikasi. Nah, ini bagian penting juga yang mudah-mudahan nanti akan ada dalam isu generasi Pak. Itu mungkin pokok-pokok penting yang terkait perubahan-perubahan ini. Nanti secara detail tentu Pak Madi dan pengembangan akan menjelaskan secara detail. Tetapi yang paling penting Pak Madi dan teman-teman sekalian, tentu kita belajar dari pengalaman ketika episode generasi 1 kita pakai, yang saat itu memang uji coba kita tidak maksimal. Saya pikir uji coba yang satu bulan ini, saya harapkan Pak Madi dan teman-teman ini betul-betul harus aktif. Karena justru ketika uji coba masih ada kendala, inilah kesempatan kita memperbaiki. Kalau pengalaman dulu waktu uji coba itu kelihatannya teman-teman tidak aktif. Menganggap semuanya baik-baik. Begitu kita terapkan akhirnya banyak problem. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang memang ditugaskan oleh Provinsi untuk terlibat dalam uji coba, mohon diisi nanti setiap saat. Anggap saja bahwa ini memang sudah-sudah berlaku. Sehingga akan terlihat betul ketika ada problem ataupun ada permasalahan. Kemudian yang kedua Pak Madi mungkin sudah pernah kita sampaikan juga, mungkin juga nanti untuk masa transisi, saya harapkan bisa masih pakai dua aplikasi, artinya ketika kita sudah menginstal generasi 4, sudah mulai melapor dengan generasi 4, mungkin generasi 3-nya jangan keburu di gelet, pastikan bahwa generasi 4 ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin misalnya bisa sebulan atau dua bulan. Jadi untuk memastikan bahwa si tim ini sudah berjalan dengan baik. Karena saya khawatir kalau misalnya nanti terjadi trouble, kemudian harus dilakukan kebijakan manual lagi, justru ini sangat merepotkan. Seperti misalnya pagi hari ini, jadi yang terkena dampak, ini juga sekalian informasi, untuk pagi ini karena server yang bermasalah, itu bukan hanya teman-teman di lapangan. Jadi kita juga yang di pusat tidak bisa juga nge-sisi pika. Ya termasuk hari ini misalnya di kantor, WIV juga sedang tidak jalan, ya sama. Nah ini supaya teman-teman paham, nanti dikawasan ini kan teman-teman beranggapan bahwa ini hanya efisien saja yang bermasalah. Sama, jadi kalau yang hari ini adalah menjadi kendala bersama. Kemudian di luar ebisum, Pak Amade, saya juga menyampaikan kepada teman-teman, di lini lapangan, saat ini juga baru tahap uji coba untuk aplikasi yang kita sebut Ciri. Jadi di forum ini juga, saya minta kepada teman-teman, penyuluh untuk bisa segera install. Jadi aplikasi Ciri-Lini juga sebulan ke depan masih akan dipatuh dan fiturnya masih akan berubah-berubah. Dan harapannya justru kalau teman-teman sudah bisa bergabung di dalamnya, ketika tahap uji coba, masukan itu bisa langsung kita ekskusi. Kalau nanti sudah fix, sudah serah terima, masukan baru diberikan, nah ini yang sering menjadi problem. Jadi sekali lagi, terkait aplikasi Ciri-Lini juga mohon teman-teman bisa bergabung. Apa manfaat aplikasi Ciri-Lini? Jadi nanti Bapak-Ibu, kita harapkan ada semacam multi-level networking. Apa yang dimaksudnya multi-level networking? Nanti akan ada semacam admin mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di kecamatan. Jadi nanti di kecamatan akan ada admin level kecamatan yang di kecamatan akan bisa berkomunikasi dengan para kader PPKPD dan sub-PKPD. sekaligus kita nanti akan bisa memantau kualitas institusi-institusi kita. Jadi misalnya dari dasar berkembang dan seterusnya nanti akan ke depan akan bisa dipantau melalui aplikasi Ciri-Lini. Tapi yang penting bahwa aplikasi Ciri-Lini di sana ada fitur yang sangat bagus, yang bisa untuk set seluruh anggota. Jadi kalau sejauh ini selama ini kita punya WA Group maksimal misalnya 250 orang atau misalnya melalui Instagram juga terbatas. Nanti kalau melalui aplikasi ini sejauh ini kita misalnya punya sudah ada kurang lebih 300 yang terdata, nanti semua di dalamnya bisa chat secara keseluruhan. Jadi bisa chat secara keseluruhan dan juga bisa nanti dalam bentuk Group. Yang secara keseluruhan nanti harapannya kita karena itu dalam jaringan kita bisa akan mendapat informasi, mendapat laporan langsung dari tingkat yang terbawah. Jadi kita di samping meng-share informasi, kita juga akan mendapat informasi langsung dari para penghulu dan para kader kita yang ada di lapangan. Sehingga distorsi-distorsi ini ke depan akan semakin bisa kita kurangi terhadap pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Jadi sekali lagi bahwa saat ini adalah eranya digital yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai friendly, mulai akad dengan digital dan saya paham betul bahwa juga masih ada teman-teman kita yang mungkin belum friendly, nah yang bergabung di forum uji coba ini saya pikir pasti ini sudah terpilih yang secara IT pasti bisa selangkani depan dan tugasnya teman-teman yang nanti ada di kapupaten kota ataupun sampai di laporan kesamatan mohon yang paham IT bisa memfasilitasi teman-temannya yang tentu belum maksimal dalam memaham IT. dan sekali lagi juga untuk tahun 2021 mudah-mudahan di kecamatan insya Allah akan dibagun semacam jaringan yang memungkinkan teman-teman nanti akan lebih mudah untuk mengakses apa ya, mengakses internet terutama untuk daerah-daerah yang sudah apa ya, secara infrastruktur sudah tergabung dan ini sedang disesain nanti akan masuk dalam menu dana alokasi khusus intinya untuk di balai penyuluan ke depan akan disiapkan jaringan yang lebih memadai sehingga nanti teman-teman para penyulung paling tidak ketika mereka berada di balai penyuluan akan sangat dimugahkan dengan apa, dengan internet nah ini mudah-mudahan tahun depan sudah sudah akan bisa ready dengan demikian aplikasi-aplikasi yang kita bangun akan bisa lebih berjalan lebih optimal mungkin sementara itu Pak Made yang bisa saya sampaikan tapi intinya sudah sekali lagi mohon partisipasinya kepada teman-teman yang pagi ini terpilih mewakili oleh provinsi untuk untuk coba dan saya berharap betul dimanfaatkan dalam masa-masa untuk coba dan kita minimalisir dalam tahap implementasi karena ketika jadi trouble di tahap implementasi yang akhirnya memuculkan kebijakan baru yang kadang-kadang merepotkan bukan hanya merepotkan di teman-teman misalnya dipaksa harus manual kalau harus manual teman-teman provinsi juga akan kesulitan ketika misalnya ingin memberikan tungcin segala macam jadi sebenarnya kalau terjadi problem semuanya akan menjadi sugit dan tentu pekerjaan-pekerjaan kita yang lebih prinsip akhirnya akan terganggu karena tugas teman-teman yang utama adalah tentu melakukan pada masyarakat yang outputnya kita alatkan peserta KB dan seterusnya jadi sekali lagi jangan sampai IT menjadi semacam membebani nah ini yang mindset ini yang mohon benar-benar dirubah karena Pak Amade dan teman-teman saya ketika dalam forum-forum ketemu dengan OPD salah satu yang masih sering disampaikan oleh kepala OPD ke kita teman-teman penyuluh kalau ditanya sedang sibuk episode nah ini yang sering kali saya kok jadi bingung apa yang dimaksud sibuk episode padahal untuk mengisi episode tidak butuh waktu lebih dari 5 menit untuk mengisi episode tetapi yang dimaksud sibuk episode ini yang konteknya menjadikan kita bingung nah makanya di aplikasi generasi 4 kabupaten ya Pak Amadeh diberikan ruang untuk bisa memantau nah ini teman-teman juga menjadi perhatian artinya kalau selama ini mungkin teman-teman kabupaten dalam tanah butir agar sedikit loss tidak memantau teman-teman tetapi di aplikasi generasi 4 nanti kabupaten akan diberikan sub admin untuk juga bisa melihat memantau kegiatan yang teman-teman dilakukan tentu sekali lagi cek-recek ini dalam sebuah manajemen menjadi bagian penting bukan kami tidak percaya atas aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman tetapi secara manajemen mereka memang kabupaten diberikan ruang karena mereka yang megang tata laksana juga sehingga mereka juga harus diberikan perang justru kalau mereka tidak melakukan pemantauan adalah sebuah kekeliruan terutama kalau kita merujuk di perka 12 tahun 2017 jadi ada fungsi-fungsi yang memang harus dilakukan oleh kabupaten saya rasa mungkin itu Pak Amadeh yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman sekalian dan tetap sehat semangat luar biasa terima kasih Bapak Bila Taufik Kalidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Direktur atas arahannya Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah sama-sama menyimak arahan dari Bapak Direktur dan beberapa informasi kebijakan di dalam peraksanaan uji coba ini yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Direktur saya akan mencoba menjelaskan secara teknik apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur baik mohon izin Bapak Direktur saya masuk ke sesi kedua yaitu tentang penjelasan rules ya rules tentang IFISUM generasi keempat beserta juga hal teknisnya baik sebelum saya memulai saya ingin membagi tugas bersama dengan tim administrasi atau tim host kawan-kawan Mbak Sumi Pak Adina Sihin mohon nanti bisa mencermati mencermati teman-teman ketika nanti ada yang ingin bertanya saat sesi ketiga lalu tim pengembang sudah mulai prepare untuk menyiapkan apa menyiapkan untuk demonstrasi demonstrasi aplikasi IFISUM dan yang terakhir teman-teman Hubalila mohon bisa memantau sekarang ini sudah ada 243 partisipan Pak Direktur 243 partisipan jadi kalau misalnya dihitung dari total yang serta itu sudah mendekati secocok bahkan ke angka yang kita targetkan tapi tolong sambil dilihat apakah ada yang bukan menjadi peserta itu yang menjadi ini karena nanti khawatir ketika dia bukan peserta lalu beliau merasa ada masalah lalu WA ke kita Pak saya nggak bisa akses atau Pak saya nggak dapat aplikasinya nah padahal dia nggak disetting secara NIP dari sisi teknis gitu ya nah ini menjadi sebuah problem artinya padahal mereka-mereka itu bukan bukan yang menjadi sasaran uji coba jadi mohon dicermati Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini adalah sebagai peserta uji coba pelaksanaan maaf sebagai peserta pelaksanaan uji coba aplikasi evisium generasi keempat saya akan screen share tentang materinya baik Bapak Ibu apakah sudah bisa melihat aplikasi ini mungkin bisa melalui Bapak Direktur kali ya Bapak izin bisa melihat materinya bagus oke baik terima kasih Pak Direktur Bapak Ibu sekalian di slide ini tertera judul uji coba aplikasi evisium penyeluh KB garing pelkb generasi keempat jadi ada sebuah pemaknaan di slide ini adalah yang pertama ini adalah sebuah uji coba jadi aplikasi yang Bapak Ibu sudah terima tadi malam itu adalah aplikasi dummy nya aplikasi dummy dari aplikasi evisium yang secara database kami setting kami setting hanya penyeluh-penyeluh KB yang telah ditunjuk oleh perwakilan sebagai peserta nah jadi yang bukan menjadi peserta tentu tidak bisa mengakses aplikasi evisium ini meskipun meskipun saya tidak sehuzun ya meskipun mungkin ada beberapa teman-teman penyeluh yang meng-share aplikasi atau APK ini ke penyeluh KB atau kawan-kawannya yang bukan menjadi peserta gitu ya beberapa orang ada yang sudah WA saya ketika saya tanya beliau adalah sebagai peserta atau bukan dibilang bukan saya bilang yaudah diabaikan saja nah yang kedua pemaknaannya ada generasi keempat kenapa generasi keempat ya karena ini adalah sebuah pengembangan dari generasi sebelumnya yang nanti kita lihat kita akan kilas balik bagaimana aplikasi-aplikasi di generasi sebelumnya dan di layar ini yang terakhir adalah ada sebuah logo Bapak Ibu kalau diperhatikan ada sebuah logo logo ini adalah logo yang akan kita gunakan dalam aplikasi evisium generasi keempat jadi kalau sekarang Bapak Ibu mencermati logonya aplikasi evisium dengan dominan warna biru tua ada ada gambar tulis pulpen zaman dulu ya pulpen ini ada tulisnya evisiumnya lalu itu akan berganti dengan logo yang ada di tampilan seperti ini sekarang logonya ke depan akan seperti ini jadi akan ada perubahan logo logo APK ya logo APK atau logo aplikasi yang akan nanti setelah di share di playstore Android jadi Bapak Ibu sekalian aplikasi evisium ini masih kami menggunakan sistem operasionalnya menggunakan Android tidak tidak menyiapkan yang sistem operasinya untuk smartphone berbasis jadi semua berbasis Android nah terkait nanti apakah ada spek Android tertentu nanti tim pengembang bisa menambahkan ya Mas Alwin di sini ada Mas Alwin sebagai tim perwakil dari tim pengembang yang akan menjelaskan spesifikasi Android apa yang mungkin bisa menjadi standar minimal dalam pengguna aplikasi evisium saya ke next ke slide berikutnya ke slide berikutnya nah Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu apakah pasti ada di masa-masa ini mungkin kecuali mungkin teman-teman calon penyeluh KB yang baru bergabung dalam beberapa waktu ini jadi evisium sekarang akan memasuki generasi keempat dan ini adalah historicalnya dari generasi yang pertama sampai generasi ketiga yang saat ini sudah terimplementasi generasi yang pertama itu memang aplikasinya sudah terbangun tapi tidak sempat dipublikasi oleh kita oleh DITIDOC oleh BKKBN dikarenakan memang aplikasi generasi satu itu sifatnya masih konsep dan di masa transisi saat adanya perubahan manajemen di lingkungan BKKBN saat itu di era 2016 awal nah kemudian di tahun yang sama di tahun yang sama di 2016 kami melakukan sebuah pengembangan persiapan dan akhirnya di 2017 pertengahan kita bisa meng-create aplikasi IFISUM generasi kedua sebagai aplikasi yang siap digunakan di tahun 2018 yaitu saat menyambut teman-teman penyuluh bergabung ke BKKBN ternyata sambutannya sangat meriah disambut oleh Jason masih ingat di aplikasi generasi kedua Jason menyambut kita dalam 3 bulan pertama di 2018 saat menggunakan aplikasi IFISUM yang singkat katanya disimpulkan adalah kita mengalami kendala saat teman-teman mengirim data dan terjadilah antrian antrian data itu masuk ke server kalau menggunakan bahasanya adalah bottleneck jadi banyak data yang masuk tapi masuk ke servernya itu ngantri karena ada penyempitan nah belajar dari hal tersebut tentu ini menjadi traumatik saya menggunakan kata hyperbole traumatik bagi semua pihak penyuluh maupun kita jadi kami berharap ini juga untuk mention diri saya pribadi untuk tim pengembang dan rekan-rekan dari teknologi informasi serta dari penyuluh KB yang saat ini bergabung di uji coba mohon ini menjadi sebuah perhatian bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur keaktifan Bapak Ibu memberikan masukan meng-entry sebuah data mentaati semua rules yang kami sampaikan itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran dari aplikasi E-VSUN kami pahami memang saat uji coba di generasi kedua saat itu keaktifan seperti yang Bapak Direktur sampaikan memang tidak terjadi secara signifikan jadi kami baru tahu ketika di ranah implementasi tapi Alhamdulillah di 2018 kita sudah selesai masalah generasi kedua yaitu kita ubah infrastruktur menjadi ke cloud sistem di pertengahan sampai lancar di 2018 akhir keluarlah generasi ketiga E-VSUN di 2019 dengan permasalahan kembali permasalahan kembali di satu bulan pertama hanya di Januari yaitu terkait dengan waktu kegiatan itu di entry kalau Bapak Ibu menyimak pasti sambil mengingat masalah-masalah lalunya di 2019 awal tapi kita sudah selesaikan permasalahan generasi ketiga dan sampai dengan sekarang di 2020 di bulan Juli awal tanggal 1 kita masih menggunakan aplikasi generasi ketiga yang saat ini tadi diinformasikan oleh Pak Direktur juga sedang ada masalah server BKKBN jadi bukan masalah aplikasinya masalah server BKKBN karena ini berhubungan ke beberapa sistem dan akhirnya salah satu sistem aplikasi E-VSUM juga mengalami dampak dan kita akan segera masuk ke generasi keempat dan Alhamdulillah Pak Direktur sudah memberikan kebijakan bahwa nanti ketika launch aplikasi E-VSUM generasi keempat tidak dulu langsung diimplementasikan secara full dengan cara menghapus generasi ketiga lalu melaksanakan generasi keempat secara langsung kami berterima kasih Pak Direktur dapat arahan itu supaya nanti ketika launching Bapak Ibu Penyuluh KB paling kami memohon ke Bapak Ibu Penyuluh yuk gunakan dua aplikasi meskipun nanti saya tahu ramalan komplainnya adalah kenapa dua aplikasi kita ribet buat yang di generasi ketiga generasi keempat tapi tidak apa-apa itulah bagian dari kita bisa mencermati apakah aplikasi ini sudah settle atau tidak baik itu nostalgila kita tentang E-VSUM kalau melihat secara tampilan generasi pertama cukup signifikan generasi kedua warna hitamnya kita hilangkan di generasi yang kedua ketiga lalu ada beberapa sedikit ini ornamen-ornamen yang Bapak Ibu kalau perhatikan di generasi kedua ketiga keempat itu ada yang berubah ornamennya tentu yang paling terlihat jelas adalah logo di generasi keempat nanti logo kita sudah menggunakan logo yang terbaru baik lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu sekalian dalam rencana strategis BKKBN 2020 sampai 2024 ada sebuah mimpi besar yang diamanatkan oleh kepala BKKBN bahwa kita ingin one single data kita ingin ada big data yang dimana setiap integrasi setiap sistem itu saling berintegrasi dan juga saling berkoneksi meskipun salah satu efeknya adalah keadaan-keadaan seperti ini ketika ada satu sistem down drop tentu akan mempengaruhi sistem-sistem lain itulah efek dari sebuah integrasi tapi efek lebihnya dari sebuah integrasi adalah setiap orang saling berkolaborasi setiap orang saling mengingatkan agar tidak ada sistem-sistem yang terjadi drop atau down sehingga tidak mengalami permasalahan dari sisi pelayanan apa mimpinya apa visinya atau integrasi saya akan mengambil kutipan salah satu visi yang berhubungan dengan penyuluh KB dan PLKB yaitu apa yang pertama adalah tentu big datanya teman-teman semua itu ada di SIM SDM sistem informasi manajemen sumber daya manusia Bapak Ibu semua sudah pasti penyuluh KB PLKB yang terakses sebagai pegawai BKKBN itu memiliki data dalam aplikasi SIM SDM jadi karena ini adalah sistem dasar dari sebuah sistem integrasi kami tidak akan bosan menyuarakan ke Bapak Ibu semua tolong perhatikan data SIM SDM nya tolong perhatikan updating data SIM SDM nya dan lakukan kekinian atau updatean dari data-data yang ada di SIM SDM nya jika Bapak Ibu penyuluh mengalami kesulitan tentang updating hubungi teman-teman di perwakilan khususnya di kepegawaian provinsi untuk mengupdate karena apa karena ketika SIM SDM Bapak Ibu tidak update maka ini akan berhubungan ke data-data ke sistem-sistem yang akan kami integrasikan nah apa saja sistem SIM SDM yang akan dimimpikan untuk diintegrasikan salah satunya adalah ke IFISUM ke sertifikasi ke SIPP ke e-presensi ke e-DUPAC dan nanti ke SIGA beberapa ini masih dalam puzzle-puzzle yang terpecah-pecah masih puzzle-puzzle yang bolong-bolong tapi saya pastikan dalam kemudian kita pasti akan bisa merapikan puzzle-puzzle ini menjadi utuh menjadi terimplementasinya one single data atau one big data yang saling berintegrasi tentu ini butuh support dari teman-teman penyuluh dan reminding kami untuk selalu prima dalam pelayanan ini baik selanjutnya saya akan pindah ke slide ini Bapak-Ibu sekalian cara kami mengimplementasikan integrasi tadi adalah ini adalah sebuah konsep yang kami tawarkan sejak awal dimana SIM SDM yang memiliki data administrasinya Bapak-Ibu semua seperti nama NIP foto pangkat jabatan golongan golongan ruang lalu ada wilayah kerja wilayah kerja yang dibatasi hanya wilayah provinsi wilayah kabupaten wilayah kecamatan dan wilayah hanya satu desa atau kelurahan yang Bapak-Ibu pilih hanya satu padahal secara faktual Bapak-Ibu memiliki wilayah binaan lebih dari satu di tingkat desa dan juga kelurahan karena kelemahan itu di SIM SDM maka konsep kami adalah saat awal mengintegrasikan ke SIGA Sistem Informasi Keluarga dengan apa? dengan mengintegrasikan wilayah desa kelurahan yang menjadi binaannya Bapak-Ibu berserta profil-profilnya jadi kalau data administrasi itu ada di SIM SDM dan kelemahannya hanya satu desa kelurahan maka desa kelurahan tersebut akan terintervensi di SIGA pada konsepnya begitu nah ketika si SIGA sudah memberikan input melengkapi data profil Bapak-Ibu dari foto nama nip pangkat golongan nomor telepon dan sebagainya ketambahan informasi tentang dimana desa dan kelurahan wilayah binaannya teman-teman penyulur nah barulah data BigDat tadi kami ambil kami integrasikan ke aplikasi IFISUM IFISUM dengan cara Android dan webnya nah ketika sudah kami ambil artinya IFISUM saat di dalam konsep kami sudah menggunakan data profil yang terupdate tentang administrasi kepegawaiannya penyulur KB beserta wilayah binaannya saya stop sampai situ ternyata ketika kami mencoba mengimplementasikan rencana kerja ini ada timeline yang belum tepat saat itu yaitu adalah tentang pelaksanaan integrasi SIM SDM ke SIGA dari SIGA lalu ke IFISUM itu timelinenya tidak bersamaan sehingga atas karena dengan kecepatan dan hal-hal lain kami atas arahan pimpinan memutuskan untuk sementara untuk sementara Bapak Ibu untuk melewati melewati integrasi dengan SIGA untuk sementara tapi fitur yang terkait wilayah binaan tidak kami drop kami hanya pindahkan secara sementara ke IFISUM nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya jadi Bapak Ibu kalau sekarang sudah menyimak sistem SIGA untuk sementara kami offkan dulu karena timeline tidak sama jadi sekarang konsepnya dari SIM SDM akan langsung terintegrasi ke IFISUM sama seperti konsep generasi ketiga hanya saja sekarang kami menambahkan profil desa kelurahan binaannya karena tadi konsep besarnya adalah itu didapat dari SIGA tapi tidak bisa diperoleh sehingga kami taruh sementara di IFISUM nah Bapak Ibu saya lanjutkan di IFISUM tentu di generasi keempat ini tidak hanya bicara soal desa kelurahan binaan bersama capaian-capaian programnya tentu kami juga memasukkan sebuah fitur yang diharap-harapkan oleh teman-teman penyuluh yaitu tidak membuat judul kegiatan secara manual dengan mengetik dan sebagainya memang dalam dalam 2 atau bahkan 3 generasi sebelumnya itu masih kami lakukan entry-an manual nah hanya saja sekarang good news-nya tadi Pak Dato sudah-sudah nyebutkan sekarang Bapak Ibu sudah bisa memilih aplikasi memilih judul kegiatan tidak lagi meng-entry satu persatu tapi dalam sosialisasi ini saya juga perlu meng-edukasi antara harapan dengan faktual yang kami lakukan harapannya adalah Bapak Ibu memang secara langsung secara direct meminta kami segera mengeksekusi judul kegiatan yang automatically dari sisi positifnya kami merasa diuntungkan dengan adanya harapan itu apa diuntungkannya artinya ketika nanti ke depan kami bisa melakukan sebuah evaluasi kami akan mendapatkan judul-judul kegiatan yang seragam kalau yang di posisi yang sekarang generasi kedua maupun generasi ketiga yang sedang dilakukan sekarang itu ketika saya ingin menganalisa kegiatan Mekok misalnya staff meeting semua judul terkait dengan staff meeting itu ditulis dengan gaya bahasa yang berbeda-beda ada yang typo ketiknya ada yang menggunakan bahasa rapat di kecamatan rapat di balai penyuluhan ada yang menggunakan bahasanya pertemuan di balai penyuluhan yang kami peraduga itu mungkin staff meeting jadi emang kelemahannya di generasi yang sekarang itu kami saat dari sisi manajemen mengevaluasinya itu masih agak bingung menggunakan kalimat bakunya yang mana ketika ke depan aplikasi generasi keempat sudah ada standar baku kalimat judul kegiatan maka kami akan dimudahkan kami dimudahkan lalu apa yang dimudahkan oleh teman penyuluh dimudahkannya Bapak Ibu tidak perlu ngetik tapi yang perlu juga diedukasi adalah Bapak Ibu penyuluh harus mengetahui apa saja judul-judul kegiatan yang ada di Permenpan 21 tahun 2018 karena kalau Bapak Ibu tidak mengetahui apa judul kegiatannya maka Bapak Ibu bisa saja bisa saja tidak optimal dalam penggunaan aplikasi ini contoh sebagai contoh Bapak Ibu mekanisme tentang DUPAK ini berlaku berlaku dalam arti saya misalnya seorang penyuluh KB Ahli Madia ingin melakukan kegiatan di tingkat desa bisa gak di IFISUM bisa tapi saya harus tahu dulu kegiatan di tingkat desa saya itu apa misalnya anggap saja saya pilih kegiatan melakukan KIE perorangan itu miliknya kegiatan penyuluh KB terampil saya pilih saya pilih kegiatan itu nah ketika saya pilih kegiatan itu di IFISUM masih bisa tapi saya secara sadar saya mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak bisa nantinya tidak bisa diintegrasikan ke DUPAK ke IDUPAK kenapa? karena itu bukan kegiatan yang memenuhi syarat dari mekanisme DUPAK bicara soal DUPAK saya akan balik ke slide Bapak Ibu bisa perhatikan di slide di slide ini ketika IFISUM sudah menggunakan metode standar judul kegiatan sesedi permenpan maka kami bisa menarik nanti bisa menarik data-data judul-judul kegiatan yang disesuaikan dengan mekanismenya DUPAK atau angka kredit langsung secara otomatis ke IDUPAK saya balik lagi ke contoh tadi saya seorang ahli media melakukan kegiatan punya terampil boleh gak di IFISUM? boleh masih bisa digunakan boleh dipilih tapi kegiatan tersebut tidak bisa secara otomatik masuk ke IDUPAK sentara kalau saya memilih judul kegiatan yang di jabatan saya sebagai ahli media atau satu jenjang di bawah saya yaitu ahli muda atau satu jenjang di atas saya maka secara otomatik kegiatan yang saya pilih di IFISUM akan masuk ke IDUPAK nah saat ini kami sedang bersamaan bersama TITIDOK mengembangkan IDUPAK-nya jadi konsep besarnya nanti seperti itu lalu saya akan beralih ke skema yang SIPP apapun kegiatan yang Bapak Ibu dibuat di IFISUM ketika memilih judul kegiatan bebas tidak mungkin kalau Bapak Ibu yang bersifat spontanitas saya pilih kegiatan sesuai dengan apa yang saya kerjakan apa yang saya rencanakan tidak melihat dari jenjang jabatan maka seluruh kegiatan tersebut masih diskemakan dengan indikator penyeluhan dan non-penyeluhan 60-40% yang sementara ini lalu dihitung melalui SIPP bersama dengan kebijakan presensi dan sebagainya jadi alurnya masih sama dengan generasi yang ke tiga sekarang yang mudah beda adalah lebih ke mentionnya adalah lebih ke judul kegiatan yang otomatik dan di dalamnya sudah ada presensi jadi Bapak Ibu sudah saya kasih kode melalui admin rumah baca Bapak Ibu yang hobi selfie saat ini Pak Direktur sudah memberikan fasilitasnya sekarang yang punya hobi selfie diberikan fasilitas namanya e-presensi selfie setiap pagi dan setiap sore sehari dua kali selfie-nya nanti akan kami carikan kami akan jelaskan tentang mekanismenya mekanisme bagaimana presensi ini tentu kami di BKBN dan mungkin beberapa Bapak Ibu sudah melakukan juga e-presensi dikarenakan sebuah kondisi wabah COVID ini ya di dalam pandemi COVID tapi ya kami tidak akan jauh-jauh dari situ nah bicara soal di slide saya lagi ada terakhir mekanisme tentang sertifikasi meskipun tidak berhubungan langsung antara IFISUM SIPP maupun IDUPAP tapi sertifikasi merupakan satu salah satu sistem yang akan kami integrasikan ke dalam SIM SDM dan insya Allah di bulan September nanti bagi penyuluh-penyuluh KB yang masih terkategori tindak lanjut pengembangan ada sekitar 23 persenan dari angka total itu harus mengikuti lagi sertifikasi jika ingin naik jabatan ada menjadi salah satu perasyarat ketika naik jabatan bukan naik tangkat ya naik jabatan salah syarannya adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan sudah disurati oleh Pak Kepala di awal tahun bahwa teman-teman penyuluh KB yang sudah terkategori di atas standar atau sesuai standar dinilai atau disamakan dengan kalimat lulus dan berlaku sertifikatnya sampai 2022 kalau tidak salah lalu yang tidak lanjut pengembangan masih dianggap tidak lulus dan bisa melakukan remedial di bulan September nanti dengan mekanisme yang terbaru mekanisme yang terbaru dan Bapak Ibu sekalian seluruh sistem ini kami memperpose ini melalui cloud system Mas Alwin Pak Direktur dan mungkin teman-teman di Tidok yang ikutan di ini kabarnya cloud system kita akan menggunakan cloud system yang terbaru menggunakan cloud system yang lintas arta tentu ini menjadi perhatian kita setiap migrasi data itu pasti mengandung sebuah resiko resiko ada trouble dan sebagainya kami berharap kejadian 2018 awal kejadian 2019 awal itu tidak terjadi jadi kami berterima kasih kebijakan Pak Direktur masih menggunakan aplikasi e-visibilisasi keempat ini secara bersamaan dengan generasi ketiga mudah-mudahan ini menjadi satu peluang kita mengawal ini tidak terjadi kehebohan lebih lanjut Bapak Ibu sekalian ini adalah salah satu kebijakan dari aplikasi dalam tahap uji coba ini tadi yang poin satu saya sudah sampaikan bahwa aktivitas kegiatan Bapak Ibu nanti di visum generasi keempat ini akan automatically melalui Permenpan 21 jadi kalau mau diatributkan dalam judul kegiatan tentu ada judulnya yang kedua akan ada angka kreditnya yang ketiga akan ada ini termasuk langkah keberapa dari 10 langkah maksud saya adalah ini ketika Bapak Ibu menjudulkan memilih judulnya misalnya melakukan KIE perorangan langsung terlihat ini atributnya punya penyuluh KB Jenjang jabatan apa lalu automatically angka kreditnya berapa dan ini termasuk langkah keberapa dan itu sudah dikamuskan sudah dikamuskan makanya dari itu nanti dalam langkah menginstall aplikasi evisum ada langkah mendownload master data yang harus Bapak Ibu lakukan nah poin kedua kebijakan di uji coba ini indikator penilaian masih menggunakan indikator penyuluhan dan non-penyuluhan dengan bobot yang sama 40-60 hanya saja target penyuluhan itu kita naikkan menjadi 33 kali per bulan ya ini sudah mulai agak heboh di sini ya sudah mulai agak heboh gak apa-apa kalau saya cermati trennya Pak Direktur kalau kami laporkan trennya itu memang sudah melebihi dari 22 kali kalau saya lihat di aplikasi evisum yang sekarang bahkan ada yang WA saya mungkin sampai juga ke dalam pimpinan bahwa kami mungkin niatnya teman-teman penyuluh ingin melapor ingin melapor atas kerugiannya dipikir ini kerugian Bapak Ibu Pak Made saya sudah melakukan penyuluhan itu lebih dari 22 kali tapi kenapa saya tidak dapat reward dari kelebihan saya 22 kali yang dilaporkan dengan penyuluh KB nah sehingga dengan dasar itu mungkin arahan sepimpinan mungkin sudah saatnya kita menaik ke 33 kali karena memang potensi untuk penyuluhan selain karena menupok penyuluh KB ini dalam sebuah KID dan edukasi ini memang sudah saatnya untuk dinaikkan dan kebijakan tentang porsi 40-60 itu juga akan menjadi analisa kami dan teman-teman kepegawaian yang mungkin juga hadir dalam virtual meeting ini kita akan segera merapat sekaligus membahas apa saja perubahan-perubahan di era pandemi ini yang mungkin bisa merevisi perubahan 5 kalau tidak salah tahun 2019 kami izin ingin juga merevisi indikator penilaian penyuluhan dan penyuluhan bobotnya dan targetnya yang ketiga adalah kebijakan tentang adanya indikator capaian program di IFISUM yang tadi saya sudah sampaikan ya sebenarnya ini tidak diperlukan di IFISUM kami integrasikan ke SIGA tapi karena timelinenya tidak sama jadi atas arahan pimpinan kami masukkan di dalam IFISUM nah indikator capaian program wilayah binaan Bapak Ibu Desa Kelurahan itu secara pendekatan entriannya kami dorong mengikuti data terkini dari SIGA jadi bukan atas karangan sendiri nah bagaimana mekanismenya nanti Bapak Ibu bisa memberikan pendapat jadi kami berharap data apa yang di entry di SIGA atau perkembangan informasi data capaian program di dalam SIGA setidaknya tidak jauh beda dengan data dalam capaian program Desa Kelurahan yang ada di IFISUM apa saja data-data tersebut yang pertama adalah data PUS data PUS di Desa Bapak Ibu Desa dan Kelurahannya lalu data peserta KB baru peserta kontrasepsi PB-nya lalu data peserta KB aktif dan mix kontrasepsi PA peserta aktifnya lalu data keluarga yang memiliki balita atau anak yang ikut dan hadir dalam pertemuan kelompok bina keluarga balita lalu BKR lalu BKL lalu data keluarga yang mengikuti hadir dan mengikuti pertemuan UPPKS serta yang terakhir data remaja yang ikut dan hadir dalam pertemuan pik remaja jadi itulah data-data yang sebenarnya data-data itu ada juga di SIGA yang membuat beda memang data di SIGA tentunya Bapak Ibu harus mengetik by name by address kalau di sini tidak di sini tidak di sini adalah sifatnya hanya data kuantitatif feedbacknya atau evaluasinya tentu evaluasi awalnya tentu akan berpotensi memiliki daya beda secara gambaran Bapak Ibu kita akhirnya akan memiliki data capaian program itu di tiga sumber sumber pertama adalah RR RR13 yaitu dalam Pelkon data ketiga sumber dari SIGA dan data yang terakhir dari EVSUM secara diplomatif kami sudah menyampaikan ke semua halayak kalau nanti Bapak Ibu dari Perwakilan BKBN Provinsi juga mendengar ini tolong disampaikan ke datinnya bukan berarti kami ingin menyaingi atau ingin menghancurkan metode pelaporan kami seperti yang tadi disampaikan kami mengarahkan data yang paling untuk akses publikasi dan tentu data yang diaksesi oleh teman-teman pelaporan dan statistik dan jajarannya yaitu melalui DALAP atau melalui SIGA nah sementara data EVSUM ini sebagai data evaluasi kami untuk kami kami apa ya kami sounding kepimpinan secara internal maka dari itu kami mendorong tolong data capaian program di EVSUM setidaknya memberikan atau mendapatkan referensi dari data SIGA supaya data itu tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh tidak terlalu apa menjadi suatu umpan umpan balik yang negatif kenapa begitu karena jangan sampai ketika nanti Bapak Ibu akan sudah cermat mengintri di EVSUM ternyata dinilai itu tidak representatif bagaimana kondisi lapangannya tapi sebaiknya harapan kami kalau seandainya ini dicermati secara baik inputannya dan bahkan bisa bukan menyaingi bisa memiripkan dengan data di SIGA tentu data EVSUM bisa menjadi data yang dipertimbangkannya sampai kita menunggu suatu saat SIGA dalam timeline yang sama dengan kita sehingga nanti fitur ini bisa jadi akan di drop seperti itu ya Pak Direktur di drop kami akan mengambil data melalui SIGA saja untuk dari itu saya sudah sampaikan ini dalam fitur sementara dan ada catatan di bawah bahwa Bapak Ibu nanti ketika memilih desa dan kelurahan binaannya di EVSUM satu orang penyuluh KB hanya di satu desa kelurahan itu hanya bisa dipilih oleh satu PKB-PLKB jadi kalau ada PKB-PLKB yang sudah mengisi desa X di sebuah kecamatan maka PKB yang lain di satu kecamatan yang sama tidak bisa memilih desa X tersebut kenapa kami buat kebijakan itu karena berdasarkan hitungan rasio PKB-PLKB bersama desa kelurahan itu masih rata-rata enam artinya ada tentunya kalau mau dibagi secara habis desa kelurahan itu setiap penyuluh KB mendapatkan setidaknya mendapatkan satu desa atau satu kelurahan ini arahan dari pimpinan supaya tidak ada desa atau kelurahan yang dibina oleh lebih dari satu penyuluh sebaliknya tidak ada desa dan kelurahan yang tidak dibina oleh satupun dan ini juga berlaku ketika nanti kami mesosialisasikan tentang sistem aplikasi kinerja untuk PLKB non-PNS sekaligus mungkin Pak Direktur kita bocorkan di sini ya Pak Direktur bahwa kami sudah siap sudah siap secara sistem aplikasi sistem aplikasi kinerja PLKB non-PNS sekarang ini sudah dalam tahap antrian untuk di launch yang kita judul namanya E-CLOP E-CLOP Electronic Kinerja PLKB non-PNS E-CLOP itu akan tidak serupa dengan E-Visum tapi secara mekanisme hampir sama saya lanjutkan ke slide berikutnya Bapak Ibu sekalian ini adalah mekanisme uji coba yang menjadi dummy saat nanti kami mengimplementasikannya jadi Bapak Direktur sudah menyampaikan bahwa peran admin kapkota di mekanisme di E-Visum generasi keempat ini akan ditingkatkan akan ditingkatkan berdasarkan apa? berdasarkan dua sumber referensi yang kami dapatkan dalam setahun dua tahun ini yaitu masih rendahnya keterlibatan admin kapkota terhadap kinerjanya penyuluh KB yang bersifat rekomendasi sehingga ketika dalam sebuah forum-forum pertemuan suara-suara tentang tidak taunya kapkota tentang kinerjanya penyuluh KB tidak taunya apa yang dikerjakan oleh penyuluh KB dan sebagainya itu masih dinilai oleh pimpinan kurang optimal yang kedua adalah feedbacknya adalah ketika penyuluh KB tidak mengintegrasikan kegiatannya dengan rencana kerjanya kapkota sehingga ketika kapkota membuat kebijakan kekanan banyak dari rekan-rekan kita tidak seluruhnya banyak dari rekan-rekan kita yang mengerjakan atas rencana kerja pribadi sehingga tidak inline dengan capaian target dari kapkota untuk itu arahan lagi dari pimpinan bahwa kita diminta untuk meningkatkan peran kapkota dalam EVSUM apa perannya perannya seperti ini Bapak Ibu sekalian penyuluh KB ketika akan nanti menggunakan aplikasi EVSUM dalam aktivitas sehari-harinya meng-entry kegiatan dan juga sebagainya aplikasi sorry kegiatan-kegiatan tersebut nanti tidak secara otomatik ternilai dan ter-record ke dalam cloud kenapa begitu karena ada peran admin dari kapkota yang akan melakukan setidaknya tiga perilaku ini yang pertama kegiatan dari Bapak Ibu setelah dibuat dan tersinkron ke dalam sistem itu apakah disetujui atau tidak oleh admin kapkota jika jika disetujui maka nilai kegiatan tersebut itu langsung bisa meng- sesuai dengan penilaiannya dan masuk ke dalam sistemnya provinsi untuk di-approve kembali yang kedua jika kegiatan penyuluh KB di EVSUM setelah dibuat dan disinkronkan ternyata tidak dilihat sama sekali oleh penyuluh KB eh oleh admin kapkota maksudnya tidak dilihat sama sekali karena berbagai alasan bahasa kami di sini warna kuning dibiarkan begitu saja maka automatically secara automatically dengan batas waktu tetap tentu kegiatan Bapak Ibu tetap dinilai dan masuk ke provinsi untuk di-approve kembali atau di-validasi kembali nah yang ketiga ini yang banyak menjadi ya banyak katanya dalam bocoran-bocoran ini waktu di acara PDKT ya sudah banyak yang agak worried tentang attitude yang ketiga ketika kegiatan penyuluh KB ini dibuat dan dilaporkan dan disinkronkan ternyata kegiatan tersebut dilihat oleh kapkota lalu tidak disetujui oleh kapkota tidak disetujui nah padahal EVSUM itu padahal kegiatan yang di-entry di EVSUM itu sifatnya adalah live artinya live itu tidak bisa diulang kembali karena mungkin baru terbacanya dua hari tiga hari ke depan dan dinilai tidak disetujui maka kegiatan tersebut itu tidak langsung automatically tidak ternilai dia hanya ter-flag atau ter-order atau tercatat oleh sistem bahwa ada kegiatan penyuluh KB yang dinilai oleh admin kapkota itu tidak disetujui dan dia akan masuk ke tingkat provinsi nah admin provinsi admin provinsi eh maaf admin kapkota ketika dia memilih tidak menetujui kegiatan yang dibuat oleh penyuluh kapkota harus melakukan dua hal yaitu memberikan alasan tidak setujunya yang kedua mengupload dokumen yang membuktikan bahwa kegiatan itu tidak disetujui lalu apa definisi kegiatan yang tidak disetujui definisinya adalah kegiatan yang tidak disetujui adalah kegiatan saya menggunakan kalimat slang ya kalimat operasional sehari-hari ya kegiatan yang bohong bohong dalam arti adalah kegiatan yang tidak dilakukan tapi tetap dicatat oleh dicatat oleh yang bersangkutan di IFISUM maka dari itu kapkota harus membuktikan bahwa kegiatan itu memang dinyatakan bohong jika kapkota tidak bisa membuktikan kegiatan itu bohong maka kegiatan yang tercatat atau terflag sebagai kegiatan yang tidak disetujui bisa di-approve kembali untuk disetujui oleh admin provinsi jadi finalisasi atau final validasi kegiatan-kegiatan yang ternilai nanti akan jatuh di tingkat provinsi kapkota hanya bersifat rekomendasi ini yang disetujui dan ini yang tidak disetujui tapi kalau dibiarkan dibiarkan oleh kapkota ya artinya bolanya langsung ada di tingkat provinsi provinsi apakah harus mengecek satu persatu menjadi beban kerjanya provinsi tidak nanti kami akan menyiapkan sistem yang bisa check all approve all atau dan sebagainya untuk melihat ya tentunya disini kami hanya bisa menggambarkan bahwa cross-check checking itu dan ketelibatan itu menjadi kami lebih optimalkan dan barulah data itu akan tersing ke SIPP untuk mendapatkan penilaian kasarannya adalah ketika semua semua admin di tingkat kapkota dan provinsi tidak care tentang validasi ini maka secara automatically kegiatan-kegiatan penyeluh KB akan ternilai jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika admin provinsinya sibuk tidak peduli dengan kegiatan-kegiatannya PKB-nya begitu pun admin kapkota maka Bapak Ibu yang diuntungkan tidak perlu divalidasi lagi dan langsung lolos ke dalam sistem penilaian TUNKIN tapi kalau Bapak Ibu admin provinsi dan kapkotanya care mengecek satu persatu maka disitulah ada transaksi penelihatan uji kualitas uji kualitas uji kuantitas dari kegiatan EVSUM nah tentu selain aspek pelaporan aspek pembinaan kami juga akan ubah kalau tahun-tahun lalu kami membuat potong kompas dalam mensosialisasikan dari pusat kami langsung mensosialisasikan ke provinsi lalu di tingkat provinsi kami masih terlibat dalam sosialisasi dan langsung mendirik ke penyuluh KB ke depan sosialisasi pembinaannya kami tidak akan melakukan itu lagi kami akan hanya berhenti sampai di tingkat provinsi lalu provinsi yang akan mensosialisasikan ke Kapkota Kapkota yang akan mensosialisasikan ke teman-teman penyuluh jadi kami akan memberikan porsi lebih kepada provinsi dan Kapkota untuk memahami kedetailan tentang fitur ini 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 pun karena umpan balik dari setahun dan dua tahun terakhir ini next slide Bapak Ibu ini adalah timeline kerja kami yang di atas itu adalah kalau saya agak goyang-goyangkan sedikit ya ini timeline kerja kami kita mulai dari sini sebenarnya dari sini kotak yang ini timeline kerja kami terus ke bawah yang di atas seharusnya di bulan Juli itu kita sudah masuk tahap launching harusnya tapi karena di tahap pertama tahap pengembangan di Mei kami sudah on time sampai Mei selesai tapi ketika mau masuk ke tahap migrasi data di bulan Mei juga ada informasi dari teman-teman teknis bahwa migrasi data tidak bisa dilakukan sekarang dikarenakan sedang menunggu infrastruktur yang baru di bulan September jadi kami harus menahan migrasi data tapi kami ada yang bulat warna merah ini ini kami manfaatkan untuk uji coba untuk uji coba aplikasi e-visum ini sebelum dimigrasikan ke infrastruktur yang baru dan seterusnya jadi yang di bawah inilah estimasi kami bisa melaunch mungkin akan launch resminya di bulan Oktober kalau memang sesuai jadwal makanya tadi kita masih punya waktu untuk uji coba siapa tahu sebulan ini tidak cukup untuk uji coba kita bisa tambah di bulan Agustus nanti tergantung dari bagaimana secara profil di uji coba yang pertama ini saya akan lanjut nah Bapak Ibu inilah jadwal kita untuk uji coba kemarin tanggal 30 Juni kita sudah membuat grup yang pesertanya adalah Hubalila bersama juga dari penjeluh KB dan kami juga mohon maaf kalau ada staffnya Hubalila yang terpercaya yang dipercaya dan sangat paham soal teknis tidak kami beri kesempatan dulu karena ini lebih ke manajerial sekali lebih ke manajerial sekali karena Hubalila dalam uji coba ini harus bisa memantau harus bisa mengajarkan membina secara manajemen atau teknis kepada penyuluh KB yang perannya ada 212 nanti di dalam grup itu pun seluruh APK sudah kami share akun-akun sudah kami share dan materi-materi juga akan kami akan kami share melalui grup WhatsApp tersebut jadi semua dokumen layanan-layanan komunikasi akan kami lakukan melalui WhatsApp grup kami izin tidak melayani pertanyaan atau diskusi di luar grup ini untuk menjaga konsentrasi kami dalam pelayanan dan pemantauan dan hari ini kita sosialisasi upah tuntas sampai ke Bintek dan hari ini juga ketika nanti semua bisa mengakses Evisum Android Bapak Ibu sudah bisa memulai membuat judul kegiatan karena hari ini kalau terlewati maka persentase capaian tidak bisa mencapai 1% jadi hari ini pun entah judulnya apa atau nanti kita membuat sepakatan judul hari ini apa bisa saja membuat judul kegiatan non penyuluhan indikatornya lalu kegiatannya sosialisasi bisa saja begitu supaya hal ini tidak terlewati lalu nanti selama sebelum pun kita akan melakukan sebuah monitoring nanti akan ada form evaluasi di mana Bapak Ibu bisa mencurahkan semua masukan-masukannya melalui form tersebut nah kemudian kami akan menghitung capaian program kinerja Bapak Ibu dan kami feedback di tanggal 7 melalui sosialisasi kembali nanti kita akan sosialisasi kembali tanggal 7 Agustus untuk bicara bagaimana hasil dari uju coba satu bulan ini jadi kita masih punya waktu cukup panjang nah apa role-nya untuk setiap admin nah Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya ada 4 user di e-visium ini tapi untuk sekarang admin kapkota saya skip dulu saya skip dulu ketika ini saya skip berarti dalam benak kita dalam pikiran kita sudah memahami bahwa kapkota saat ini kita anggap kita anggap dia sudah meng-approve semua sudah menetujui semua kegiatannya atau dia membiarkan kegiatannya gitu ya jadi seolah-olah kapkota sekarang sudah meng-approve semua sudah membiarkan atau membiarkan ke Bapak Ibu semua karena kenapa begitu karena kami belum siap untuk melibatkan kapkota karena ini masih dalam negotable dengan dengan tim teknis dan pimpinan juga untuk kebijakan tadi nah penyuruh KB ini perannya saya gak perlu membaca sel persatu nanti bisa disimak apalagi nanti ketika kita demonstrasi akan lebih detail saya akan masuk ke dalam sini ini harusnya sudah masuk ke demonstrasi tapi saya sekilas-sekilas saja melihatkannya Bapak Ibu yang mungkin sudah bisa mengakses ifisum lancar itu sudah bisa melihat tampilannya jadi ketika di download tampilan pertama akan muncul layar ini sekian detik sekian detik saja lalu akan muncul tampilan untuk login NIP dan password nah untuk ini beberapa teman-teman yang tadi menyampaikan tidak bisa akses setologin saya memperaduga memperaduga tapi nanti Mas Alwin sebagai pengembang bisa mendetailkan di sesi jam 2 siang nanti itu bisa saja diakibatkan pertama Bapak Ibu penyuluh KB ini bukan peserta yang diusulkan oleh provinsi dua kalaupun Bapak Ibu yang diusulkan mungkin ada data NIP dan passwordnya atau NIPnya terutama ya NIPnya yang salah di entry oleh Hubalila atau saya dan tim yang salah mengentrikannya ke dalam sistem sehingga tidak bisa diakses yang ketiga adalah adanya perubahan akun di SIM SDM Bapak Ibu mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mengubah password pernah mengubah apa yang mungkin saat ini juga berefek kepada server yang sedang down saya tidak paham soal itu tapi nanti kita bisa kaji bersama sehingga tidak bisa membuat Bapak Ibu login ke dalam itu atau ada permasalahan teknis lain yang nanti kita bisa gali bersama-sama pada intinya tetap simpulannya Bapak Ibu masih punya masalah tidak bisa login pada prinsipnya begitu kita anggap yang sudah bisa login ketika sudah bisa login maaf saya akan balik sebelum bisa login dulu di poin ini di poin login Bapak Ibu tolong dicermati informasi yang tadi saya sampaikan bahwa SIM SDM itu menjadi big data yang kita ambil ke EVSUM artinya kalaupun foto di SIM SDM Bapak Ibu belum upload tidak ada foto Bapak Ibu di SIM SDM tetap tidak bisa login ke EVSUM bayangin ya hanya foto saya tidak bisa tidak ada di SIM SDM Bapak Ibu tidak bisa login itu mungkin juga salah satu menjadi dampak kenapa Bapak Ibu tidak bisa login mungkin ya mungkin saya belum bisa mengiakan atau mendetailkan karena memang harus dikaji oleh tim mengembang dan kita-kita semua nah itu jadi pohon diperhatikan sekali semua data administrasi di SIM SDM Bapak Ibu tolong sudah terisi dan update untuk bisa login ke EVSUM nah ketika sudah login rulesnya masih sama tidak perlu lock out tidak perlu lock out ini yang saya sering agak sedikit kata kutip ya emosional ketika ada orang yang komplain ke saya Bapak Pak Made saya tidak bisa isi EVSUM saya tidak bisa login saya bilang kenapa harus login kan harusnya tidak perlu lock out alasannya banyak tapi oke lah saya tetap layanin maksud saya adalah Bapak Ibu kalau sudah login tolong tidak perlu lock out lock out itu memang kalau sudah ada instruksi dari kami tim teknis harus meng-lock out kami akan informasikan tapi kalau tidak ada informasi tentang lock out saya tidak perlu lock out maka dari itu ketika Bapak Ibu sudah login ini tanda lock out ini kami sembunyikan agak kami sembunyikan kami taruh di bawah kami taruh di bawah jadi kalau melihat tampilan pertama itu itu akan ada gambar foto nah ini foto Bapak Ibu nanti saya tidak tahu kabarnya semua PKB dengan akun apapun logonya fotonya akan gambarnya Mbak-Mbak ini lalu disini ada logo PKKBN ada nama Bapak Ibu nanti ada NIP-nya dan ada jabatannya lalu disini akan ada enam akan ada enam fitur akan ada enam fitur fitur kinerja kegiatan wilayah binaan presensi atau cuti pengumuman dan bantuan dan kalau ini digeser sedikit di scroll sedikit akan ada master dan ada lock out lock out itu kami sembunyikan di bawah maksudnya apa secara psikologis supaya Bapak Ibu tidak lock out bayangkan kami tim teknis sampai meng-skemakan begitu supaya tidak ada komplain Pak Made saya tidak bisa mengisi EVsum gara-gara belum bisa login Pak Made saya kemarin tidak sengaja lock out kalau bisa tidak sengaja lock out lock out tidak sengaja oke lanjut ketika Bapak Ibu memilih fitur kegiatan yang disini kinerja maka yang akan tampil itu adalah tampilan seperti EVsum yang kondisi sekarang tapi ada pembaruan itu tentang ber tentang progres capaian di bulan ini di bulan berjalan ada total informasi total kegiatan di bulan berjalan lalu total ini diurai dalam detailan berapa yang sudah selesai berjalan dan indikator capaian kinerja yang penyuluhan dan penyuluhan kami masukkan dalam Android ini jadi dulu kan komplainnya kalau mau melihat capaian kinerja harus ke web ya sekarang bisa disini penyuluhan dan penyuluhan lalu kegiatan yang disetujui itu ada berapa supaya Bapak Ibu bisa menyimak oh ini ada kegiatan yang hanya disetujui misalnya dibuatnya kayak contoh ini dibuatnya dua selesai satu penyuluhannya satu tapi yang disetujui satu berarti ada satu yang entah dibiarkan atau entah ditolak nah kemudian ketika masuk di kinerja kita masuk di kegiatan di kegiatan munculnya akan seperti kolom di ini agak sedikit berbeda memang ini ada tanggal hari ini berjalan lalu ada capaian ada detail kegiatannya ketika nanti Bapak Ibu mau misalnya anggapnya ini masih kosong ya masih kosong maka Bapak Ibu pilihnya tombol panah tanda plus disini bukan tanda panah tanda plus klik ketika di klik tanda apa tanda plus disini maka akan muncul seperti ini kalau dulu memilih penyuluhan dan non-penyuluhan itu di cara di klik lalu pilihannya ke bawah sekarang itu langsung muncul bersamaan pilih penyuluhan atau non-penyuluhan kita anggap memilih penyuluhan gitu misalnya penyuluhan makanya tinggal klik kolom bundar sini lalu urayan judul kegiatannya Bapak Ibu tinggal klik disini lalu tadi yang saya bilang Bapak Ibu sudah tahu gak apa kegiatan yang mau dikerjakan yang mau dipilih gitu ya nah pilih kata kuncinya aja misalnya saya contohkan disini kata kuncinya poktan gitu ya poktan maka judul kegiatan yang dipermen pan 21 yang ada kata-kata poktannya akan muncul semua yang ada kata-kata poktan maka dari itu tadi saya sudah sampaikan tolong pahami dulu permenpan 21 ya ini salah satu salah satu mungkin bisa dibilang kelemahan ya atas usulan Bapak Ibu sendiri ketika ingin distandarkan yaitu kelemahannya kalau tidak tahu apa yang mau dikerjakan maka menjadi sebuah kebingungan atau kelemahan yang kedua kalau ada kegiatan yang tidak ada di permenpan 21 ini juga tidak bisa diakomodasikan ya itu salah satu contohnya Bapak Ibu tapi ya sudah kita eksekusi dan ini harus kita lakukan poktan maka ketika kita mencari kata poktan disini ada beberapa contoh melaksanakan pembentukan poktan kegiatan sosial lainnya ya ini punyanya penyuluh KB terampil ya ini punya kategori terampil ini angka kreditnya 0,02 ya jadi Bapak Ibu disini atribut dari judul kegiatan ini sudah automatically tercatat jadi ketika Bapak Ibu anggap saja memilih yang ini ya melaksanakan pembentukan poktan dan kegiatan sosial lainnya di klik maka disini langsung kegiatannya apa langsung muncul dan Bapak Ibu hanya mengisi urayan kegiatan sasaran dan tempat lokasi ini secara manual kembali jadi yang kami fasilitasi adalah hanya judul kegiatan yang dipilih secara automatically sementara urayan kegiatan sasaran dan tempat lokasi itu masih manual ketika di save maka dia akan masuk ke dalam daftar kegiatan dan sini akan ada warna yang berbeda warna berbeda adalah ketika warnanya agak ke warna pink ini ya warna pink saya gak buta warna ini pink itu tandanya bahwa kegiatan tersebut itu belum tersinkron kalau sudah tersinkron dia akan kembali putih nah kemudian di sini ada tanda juga hijau ada warna blank juga nanti kalau yang warnanya belum hijau itu berarti kegiatannya masih berjalan gitu ya nah kalau yang warna pink itu kalau dia apa belum tersinkron gitu nah warna biru sama warna agak ke apa nih kuning gading ya itu juga ada bedanya kalau warna biru itu adalah kegiatan yang bersifat penyuluhan sementara untuk kegiatan yang warna kuning ini sifatnya nanti non penyuluhan nah ini adalah rencana kerja yang masih dilakukan lalu bagaimana ketika udah sebulan sejam berjalan gitu ya sejam berjalan Bapak Ibu mau menyelesaikan Bapak Ibu tinggal pilih selesaikan nanti ketika selesaikan maka Bapak Ibu akan pilih ini mengisi hasil kegiatannya apa lalu jindak lanjutnya bagaimana tapi kalau memilih dibatalkan dibatalkan kegiatan yang udah dibuat maka dia akan masuk kenapa kegiatan ini dibatalkan tuliskan alasannya maksudnya apa kami membuat opsi ini supaya nanti tidak ada komplain Pak Made saya tidak sengaja membatalkan kalau tadi kan lock out tidak sengaja lock out nah nanti ke depannya jangan ada sampai komplain tidak sengaja dibatalkan jadi kami berikan dulu alasannya kenapa jadi supaya dia sadar dia membatalkan nah kalau mengupdate kalau seandainya dia ingin mengubah kurang kegiatan sasaran dan tempat ini bisa kalau sudah terini dia bisa tersinkron atau sudah selesai dan sebagainya aplikasi ini masih menggunakan asisten offline dan online masih offline online jadi kalau Bapak Ibu di daerah-daerah yang sesajaringan saya harapkan tetap menggunakan penduduk offline saja nanti ketika sudah dapat jaringan yang bagus lalu di online dan disinkronkan dengan cara nge-refresh dengan cara nge-refresh semua aplikasi semua sistem yang sudah dicatat dengan cara tinggal meng-scroll apa lagi ya nah ini lalu saya balik dulu ke fitur yang depannya ini ya disini ada fitur namanya wilayah binaan wilayah binaan ya wilayah binaan di wilayah binaan ini Bapak Ibu akan di androidnya ya di androidnya itu bukan fungsinya bukan untuk meng-entry bukan jadi meng-entry wilayah profil wilayah binaannya itu di web di android Bapak Ibu Bapak Ibu hanya melihat apa yang Bapak Ibu entry maksudnya apa maksudnya adalah untuk Bapak Ibu ketika mau membuat kegiatan lihatlah referensi profil dari desa binaan Bapak Ibu maka dari itu inilah yang diarahkan pimpinan kepada kami semua bahwa kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang dilakukan itu banyaknya dari kita tidak berdasarkan data tidak berdasarkan rencana kerja dan fakta-fakta di data sehingga pimpinan merasa komplainan-komplainan terhadap Pak Madi saya membina lebih dari 10 desa 5 desa 7 desa kami sadar kondisi itu memang sangat memberatkan tapi kami pun merekomendasikan ke Bapak Ibu buatlah skala prioritas nah skala prioritas itu bisa didapat ketika kita berbasis data mana desa dan kelurahan yang menjadi prioritas saya untuk saya bina dan saya kelola nah berdasarkan data data dari mana data PUS-nya data mix per kontrasepsinya data PAPB-nya data tentang keluarga keikut sertaan dan kehadiran pertemuan itu yang menjadi di-combine untuk disipulkan untuk menjadi prioritas untuk dibina dan dikelola setelah dikomunikasikan ke kapota jadi memang aplikasi ini mendorong kita mulai aware dengan data memulai aware dengan data dan data itu mulai menjadikan dasar ketika kita mau membuat sebuah kegiatan jadi kita membuat kegiatan itu bukan karena ingin ke sana bukan karena ingin diajak oleh yang bersakutan bukan hanya sekedar ingin ditugasi oleh pejabat yang berwenang tapi memang berbasis sebuah data yang prioritas sehingga ketika kita membuat skala prioritas itu kita korelasikan ke dokumentasi yang kita sudah bahas di awal tahun tentang perjanjian kinerja maka pimpinan di sana meminta Bapak Ibu membuat skala prioritas desa kelurahan binaan yang menjadikan perjanjian kinerja hanya dua saja yang diminta tidak semua desa meskipun Bapak Ibu memiliki lebih dari dua desa kelurahan tapi diminta hanya dua dengan prioritas melihat desa kelurahan yang berpotensi drought-out nya tinggi atau unmanage nya tinggi itu kan jadi skala prioritas berdasarkan apa? berdasarkan dari data profil desa kelurahan tersebut nah ini sudah mulai agak bersambung dengan antara perjanjian kinerja dengan media-media yang kami perbaiki dan kami tingkatkan kekelibatan dari kapota untuk menimbulkan awareness kita masuk ke fitur berikutnya fitur presensi dan cuti disini adalah media untuk selfie-nya Bapak Ibu semua untuk hadir kerja itu kami akan membuat skema kebijakannya adalah Bapak Ibu akan bisa presensi itu ketika di atas pukul 7 nah sampai batas kapan bisa hadir kinerja sementara itu kami batasi sampai pukul 12 siang ini untuk dalam masa transisi edukasi maksudnya apa? maksudnya supaya tidak semua saya paham meskipun punya hobi selfie tapi ketika hobi selfie ini dikaitkan ke dalam ketaatan atau kedisiplinan presensi ini tidak lagi menjadi sebuah hobi tapi menjadi sebuah beban ketika menjadi beban kita lupa terhadap melakukan sebuah presensi nah kita dalam masa transisi ini kita berikan kesempatan sampai jam 12 untuk melakukan presensi kehadiran dengan setiap waktunya selain berkala kami notif terus Bapak Ibu akan Bapak Ibu belum melakukan presensi kehadiran Bapak Ibu belum melakukan presensi kami notif terus supaya Bapak Ibu ingat dan akhirnya menjadi sebuah habit baru dalam berkinerja termasuk kami-kami sekarang yang di kantor sedang mendapatkan habit baru harus presensi online nah begitu pun pulang kerja pulang kerja baru kita buka setelah dihubungkan ke hadir kerja karena kebijakan dari pemerintah bukan BKKBN bukan hanya BKKBN pemerintah secara umum bahwa setiap PNS itu harus punya kewajiban 7,5 jam jadi kalau Bapak Ibu presensi jam 9 pagi dihitung 7,5 jamnya dari jam 9 pagi itu maka Bapak Ibu baru bisa pulang kerja jadi kalau di bawah 7,5 jam Bapak Ibu tidak bisa presensi pulang jadi kami memang paksa untuk punya habit 7,5 jam minimal bagaimana kalau lebih Pak Mada ya kalau lebih tidak apa-apa juga tapi dibatasi sampai jam 11.59 maaf 23.59 selama masa itu kami notif kembali Bapak Ibu belum apa belum mengakukan presensi pulang belum melakukan presensi pulang belum melakukan presensi pulang kami notif terus supaya Bapak Ibu ingat nah bagaimana dengan cuti di sini di cuti Bapak Ibu bisa melakukan sebuah permohonan cuti yang nantinya akan kami carikan cara ke CMSDM bedanya apa dengan yang IFISUM generasi sekarang kalau IFISUM generasi sekarang itu kalau Bapak Ibu ingin cuti cutinya itu harus setiap hari kalau misalnya Bapak Ibu cuti 3 hari setiap hari harus membuat fitur cuti dengan kategori non penyeluhan kalau ke depan di IFISUM sekarang enggak IFISUM sekarang itu Bapak Ibu bisa memilih fitur cuti langsung sesuai dengan cuti yang diinginkan 3 hari 4 hari 4 hari dan ketika tanggal-tanggal tersebut dipilih sebagai cuti maka tanggal-tanggal tersebut tidak bisa diisi menjadi kegiatan penyeluhan maupun non penyeluhan enggak bisa karena sudah dilabeling sebagai tanggal cuti tapi nilai cuti di sini sorry kegiatan cuti di sini tetap mengandung nilai sama seperti non penyeluhan supaya apa? supaya tidak mengurangi pemotongan ketika nilai cuti di SIM SDM atau di SIPP maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mencuti di sini Bapak Ibu tetap mengandung nilai non penyeluhan sehingga kalau Bapak Ibu melihat persentase capaian kinerja itu persentase capaian kinerja yang bersifatnya tidak final karena mungkin saja ada nilai cutinya di dalamnya karena nilai cuti mengandung nilai non penyeluhan jadi pengetahuan ini edukasi ini perlu kita cermati bersama jangan sampai nanti Bapak Ibu merasa komplain ketika sudah 100% capaian kinerjanya padahal di dalamnya ada skema cuti tapi kalau ada skema yang Bapak Ibu tetap komplain saya enggak ada cuti Pak ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut selanjutnya ada fitur lokasi fitur lokasi fitur lokasi adalah fitur di mana Bapak Ibu harus nge-tag dirinya itu di rumah di kecamatan dan di kap kota fungsinya untuk apa fungsinya nanti saya akan jelaskan nah sampai di fitur ini ini adalah fitur-fitur yang terbaru sementara dua fitur yang pengumuman dan bantuan itu saya pikir saya enggak akan mendalami di situ karena Bapak Ibu pasti sudah mengetahui dan kami juga tidak ada perubahan nah saya akan kembali ke fitur yang di awal ini di awal nah ketika Bapak Ibu tanti sudah login di aplikasi Visum langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah klik master di klik master ini adalah Bapak Ibu akan mendapatkan data basis tentang judul-judul kegiatan dari Bapak Ibu semua jadi diunduh datanya dan master ini juga akan berfungsi ketika suatu saat suatu saat ya ada update-an data basis kegiatan misalnya contoh ini kan revisi permempan mau direvisi bisa saja judulnya bisa berubah berkurang bertambah atau direvisi nama judulnya gitu-gitu ya nah nanti update-annya Bapak Ibu tinggal dari situ tinggal ketik update maka data basisnya akan berubah jadi langkah pertama setelah login adalah mengunduh master data di fitur master nah langkah ketiga apa sebelum membuat kegiatan dan sebagainya sebelum ke situ setelah tadi login mendownload data master yang dilakukan yang ketiga adalah langsung masuk ke fitur presensi dan cuti yaitu ke fitur lokasi itu langkah ketiga langkah ketiga masuk ke fitur lokasi langsung tag keadaan Bapak Ibu yang sekarang kalau Bapak Ibu sekarang ada di kecamatan klik kecamatan gitu nanti ketika sudah pulang Bapak Ibu klik tag di rumahnya tiga hari kemudian Bapak Ibu ke kabupaten kota tag lagi kap kota jadi gak harus dalam kondisi yang waktu bersamaan intinya tiga lokasi ini harus di tag untuk mendapatkan longitude dan latitudenya fungsinya untuk apa nah sekarang bisa soal fungsinya fungsinya adalah konsep yang ditawarkan adalah untuk rumah untuk rumah itu sebagai penanda lokasi Bapak Ibu di rumah ya jadi nanti untuk presensi dan sebagainya kami akan membuat kebijakan apakah boleh di rumah apakah tidak boleh di rumah begitu pun di kecamatan dan kap kota jadi sekarang saya belum bisa mensampaikan apa kebijakannya karena masih dalam konsep kebijakan dari pimpinan untuk di uji coba ini kami hanya meminta Bapak Ibu melakukan tag terhadap tiga lokasi ini oke kita lanjutkan nah ini yang foto tadi yang presensi Bapak Ibu foto di sini lalu lanjutkan lalu akan kesimpan dan ini bisa juga offline ya jadi kalau Bapak Ibu punya jaringan di lokasinya jauh tidak ada jaringan foto ini juga bisa offline jadi jangan khawatir ini bantuan dan kemumuman saya pikir tidak saya jelaskan secara detail nah tadi yang master tadi nih di sini ada master ketika di klik master bacaannya ada kamus kegiatan lokal 227 master 27 artinya Bapak Ibu tinggal mengupdate data di kamus kegiatan ini ini ada di master nanti Bapak Ibu bisa simak ya nah itu android nah Bapak Ibu langkah pertama dari uji coba ini adalah akses dulu android ya jangan langsung ke web kenapa begitu karena web nggak bisa terakses ketika Bapak Ibu belum masuk ke androidnya dulu jadi kalau sekarang masih bermasalah di android tentu nggak bisa masuk ke webnya nah tampilan web if you zoom akan berubah seperti ini saya mendapatkan mendapatkan suplai ilustrasi dari kawan kita penyuluh KB dari provinsi Kepulauan Riau ya ini adalah gambarnya beliau ini karyanya beliau dan saya dokumentasikan di web if you zoom mungkin Bapak Ibu bisa berikan apresiasi tepuk tangan kepada rekan kita penyuluh Bang Aperu namanya Aperu dari Kepulauan Riau dia lah yang mengilustrasikan dan sering gambar-gambarnya saya ambil untuk saya supply menjadi bahan informasi di rumah baca nah alamatnya akan sama di web if you zoom nanti yang membuat beda adalah ketika mau login ke if you zoom web untuk penyuluh KB dulu ya NIP dan passwordnya sama yang di aset di if you zoom maupun di sim SDM lalu disini ada kode kaca yang harus diisi kaca itu untuk sebagai pengaman bahwa Bapak Ibu bukan sebuah sistem robot yang akan login itu sebagai security untuk ke aplikasi if you zoom jadi akan ada kami tambah dengan kode kaca disini lalu Bapak Ibu bisa masuk ketika sudah masuk tampilannya akan seperti ini tampilannya seperti ini tampilannya ada di beranda muncul detail informasi yang sama seperti di Androidnya lalu ada mapnya kemudian kalau ini di beranda ini akan banyak informasi ya kalau kita turunkan lagi scroll lagi ke bawah di scroll di bawah masih dalam fitur beranda akan ada informasi tentang data inputan dari seluruh capaian profil di wilayah binaannya Bapak Ibu jadi implan berapa nah sebagai informasi nanti data dashboard di if you zoom ini akan kami tayangkan di BKBN Pusat supaya pimpinan bisa tahu progres perharinya itu berapa data jadi kalau ini kan websitenya teman-teman PKB nih ya makanya satuannya masih kelurahan dan desa gitu nanti kalau kami melihat datanya itu data nasional kami pengen lihat implan nasional itu PB-nya berapa kondom PB-nya berapa secara nasional kami akan lihat teman-teman provinsi juga nanti bisa menayangkan ini menjadi sebuah apa menjadi menjadi pusat center ya misalnya pusat center sih apa komen center komen center ya komen center-nya di provinsi untuk memantau untuk memantau berapa yang sudah masuk capaian IUD implannya dan sebagainya lalu yang di kolom di bawah ini kami akan pilih 5 wilayah binaan yang PB dan PA-nya terbaik 5 kalau nanti kalau kapkota akan memilih apa camatan ya kalau nanti provinsi akan memilih kapkota 5 kapkota yang capaian PAPB-nya yang bagus kami pusat akan memantau 5 provinsi yang PAPB-nya bagus berdasarkan detail dari Bapak Ibu semua jadi artinya inputan profil desa binan Bapak Ibu itu menjadi penting di sini karena akan di showing di komen center-nya BKBN nah kemudian di fitur berikutnya setelah beranda adalah kegiatan kegiatan Bapak Ibu di sini karena ini berupa web bukan untuk meng-entry tapi untuk mengolah mengolah kegiatan yang Bapak Ibu sudah buat berdasarkan tanggal berdasarkan jenis tipe kegiatan berdasarkan status berdasarkan apa Bapak Ibu bisa tampilkan lalu bisa download dalam bentuk Excel nanti dan di sini ada keterangannya ketika Bapak Ibu menampilkan lalu masuk ke wilayah binaan di wilayah binaan ini nah di sini baru ada fungsi Bapak Ibu menambah jadi Bapak Ibu bisa mulai dengan karena Bapak Ibu sudah terstatus dari provinsi mana dan kapkota mama jadi Bapak Ibu hanya memasukkan desa kelurahan saja yang menjadi desa binaannya dengan catatan ketika desa itu sudah dipilih oleh penyelur KB-nya penyelur KB tertentu maksudnya maka penyelur KB yang lain tidak bisa memilih desa atau kelurahan yang sama nanti Bapak Ibu tinggal menambah berdasarkan pus bulan Januari pus bulan Februari nanti ini akan mengikuti statistik yang akan Bapak Ibu entry kalau pus itu biasanya akan cenderung stagnan tapi kalau ada perubahan pergeseran bertambah atau kurang itu wajar PAPB ini yang akan nanti akan flukuatif mungkin datanya ini data cuti informasi tentang cuti lalu ini pengumuman yang dibuat oleh admin kapkota admin provinsi dan ke pusat ini masih sama metodenya terus ini bantuan dan ini sorry lockout 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 untuk di aplikasinya nah Bapak Ibu sekalian kalau kita rangkum dari diskusi saya tadi ada 10 poin yang perlu kita sampaikan yang pertama adalah untuk akses EVSUM mulailah dari Android dulu baru bisa mengakses ke EVSUM web yang kedua adalah aplikasi EVSUM Android ini menggunakan akun yang sama dengan SIM SDM atau akun kalau untuk akun provinsi khususnya itu ada kami sudah kasih secara setting ya udah kami setting jadi kadang provinsi sudah bisa mengakses sampai ke Android kalau yang sekarang kan Bapak Ibu teman-teman provinsi nggak bisa mengakses sampai ke Android sudah bisa lalu unduh data master tentukan 3 lokasinya lalu judulnya sudah berdasarkan permen PAN 21 target penyuluhan sekarang kita coba 33 kali non-penyuluhan nah ini non-penyuluhan yang tadi saya belum informasikan untuk sekarang non-penyuluhan itu masih disetting oleh provinsi nanti melalui webnya sementara untuk implementasi ke depannya ini sedang dicarikan polanya oleh teman-teman Biro Kepegawaian nanti teman-teman provinsi tidak perlu menyetting hari kerja efektifnya setiap bulan atau setiap tahunan karena akan diintegrasikan langsung ke SIPP jadi SIPP yang akan menyetting lalu otomatik settingan hari kerja efektif akan mengikuti setting hari kerja di SIPP mungkin yang menjadi persiapannya adalah teman-teman Hubalila sudah mulai sekarang membangun koordinasi membangun komunikasi dengan operator SIPP karena attitude-nya adalah ketika nanti operator SIPP lupa menyetting hari kerja efektif tentu akan berdampak kepada penyuluh KB dia tidak bisa membuat kegiatan non-penyuluhan itu masih sama kondisi itu nah kemudian kegiatan nanti akan divalidasi oleh admin kapota yang sifatnya rekomendasi jadi belum final finalnya tetap akan di admin provinsi nah kegiatan yang tercatat atau terstatus rekomendasinya ditolak oleh kapota itu tidak semata-mata hanya mengklik ditolak dengan tanpa sebuah alasan ya gak enak ya kalau ditolak tanpa sebuah alasan ya harus ada buktinya ada alasannya kenapa ditolak kalau seandainya provinsi tidak menerima kondisi itu maka provinsi bisa meng-approve kembali kegiatan yang ditolak oleh kapota tadi nah yang terakhir adalah dalam membuat profil capen wilayah binaan itu mohon mengambil referensi dari sistem pencatatan pelaporan yang sudah dikembangkan oleh BKRBN dalam hal ini SIGA atau nanti SR ya mungkin masih SR juga yang perlu dilihat referensinya itu saja dari saya terkait dengan fitur IFISUM sekarang saya minta Mas Alwin mendemonstrasikan nanti saya yang akan memandu ya saya akan memandu tentang demonstrasinya silahkan Mas Alwin baik Pak dimulai dari mana Pak Android atau Android Android sebentar Pak Bapak Ibu yang sudah raise hand sabar ya nanti kita ada sesinya untuk diskusi saya akan cepat saja di demonstrasinya karena tadi sudah jelas kok sudah cukup jelas tadi ya terhadap fitur-fitur tadi ini sekarang supaya mendemonstrasikan supaya lebih mantap lagi cara penggunaannya teman-teman provinsi sambil ngecek ya dipartisipan sudah 252 orang apakah yakin ini semua penyuluh KB yang menjadi peserta uji coba tolong di cross-check dan yang penyuluh dan peserta yang bukan peserta uji coba dari penyuluh tolong menyadari dirinya bukan peserta uji coba karena nanti akan mendapatkan informasi yang setengah-setengah lebih baik tidak perlu menyaksikan ini karena ini pun nanti akan dilakukan juga kok ke seluruh penyuluh jadi bersabarlah sesuai dengan porsinya masing-masing tidak perlu gerasa gerusu harus tahu lebih duluan beri kesempatan teman-teman yang sudah ditunjuk sebagai peserta uji coba untuk membantu kami mengeksekusi atau melatih bagaimana IFISUM ini berjalan ya tolong ya tolong sekali bisa menyadari bahwa oh saya bukan peserta uji coba yaudah saya nggak usah dulu baik Mas Awin itu ya Bapak Ibu sudah lihat ya ini gambarnya ya ini kan sekian detik lalu langsung masuk ke tampilan login nah di login ini Mas Awin sebagai PKB bisa ya dicoba dulu dari PKB atas aja ya Pak ya sebagai PKB ya sebagai PKB oh ini sebagai admin provinsi ya oke tampilan akan seperti ini ya tampilan seperti ini tadi saya bilang nah lockoutnya kan saya taruh di bawah tuh coba di scroll nah tuh kan jadi di scroll atau taruh di bawah itu supaya nggak sering-sering lockout jadi langkah pertama setelah itu setelah kita login adalah master ya Mas Awin ya master lalu kita update disini ya ini yang sudah di update kalau misalkan ini kan sudah update ya seharusnya dia kalau sudah update nggak perlu lagi tapi kalau yang belum makanya dia tinggal sudah ada informasi lokal 272 master 272 artinya ini sudah seluruh kegiatan sudah terupdate semua ya gitu Mas Awin ya iya Pak kalau misalkan belum update nanti ada perintah untuk disinkron ya oke back nah sekarang saya mau ke kegiatan dulu Mas Awin ke kegiatan nah di kegiatan sudah di kegiatan mau tambah kegiatan Mas Awin nah ini tambah kegiatan lalu pilih penyuluhan Mas Awin lalu judulnya kata kuncinya saya mau milih IE gitu Mas Awin IE Pak KIE 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 nah cari nah muncul kan muncul semua kegiatan Bapak Ibu semua coba bisa perhatikan ya muncul kegiatan yang ada kata-kata KIE-nya kuncinya gitu misalnya sekarang ini saya adalah penyuluh KB Madya gitu KB Madya ya saya coba ke bawah ada gak yang Madya saya oh gak ada ya saya berarti saya harus ganti jangan KIE nanti Mas Awin jangan KIE misalnya saya melakukan model kata kuncinya model model ini aja ya Pak bukan ini yang yang saya mau ganti lagi ganti lagi dengan kata penyuluhan ada kalau tidak kalau penyuluhan tidak terditek Pak tidak terditek ganti lagi bahasanya ini salah satu etitude yang mungkin bisa terjadi ketika penyuluh KB tidak tahu tentang kegiatannya seperti ini misalnya saya mau ganti dengan kata rencana 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 ada gak oh ini ya judulnya ya rencana ya kita klik aja ini coba kita klik nah langsung dia muncul ini punya jabatan siapa ini langkah kerja keberapa ini angka keritnya berapa lalu kita buat uraian kegiatan yang Mas Awin adalah melakukan pembentukan di IMP di desa desa X oke simpan ke ini pindah kemana ke bawah coba ke sasaran sasarannya adalah IMP kader IMP maksudnya lalu lokasi kegiatan di desa X oke simpan Mas Awin kalau kita lihat dari ini mungkin nanti tolong di cross-check lagi tag judul-judul kegiatan harusnya tadi kayak model rencana itu harusnya bisa lebih banyak Mas Awin karena kayak rencana itu bisa beberapa judul ada rencana kerja ada model itu pun juga apa ada kegiatan juga model pengembangan model gitu-gitu ya Mas Awin ya paling nanti lebih untuk primary key-nya atau keyword-nya lebih diperbanyak Pak ya keyword-nya harus diperbanyak gitu ya oh iya benar-benar itu ada masukan mungkin itu bukan termasuk di penyuluhan termasuknya di non-penyuluhan iya benar-benar itu karena kegiatan yang tadi kita pilih kan penyuluhan sehingga kegiatan yang tercatat sebagai penyuluhan itu ya dia aja dia yang muncul gitu ya Mas Awin sekarang kita selesaikan Mas Awin kita selesaikan selesaikan hasil kegiatan kegiatannya adalah ini SK SK IMP lalu tindak lanjutnya adalah pembinaan lalu kegiatan selesai lanjutkan oke kita klik kegiatan nah ini kegiatannya berwarna biru di samping itu lalu sudah putih sudah putih dan sudah selesai artinya apa? artinya ini kegiatan penyuluhan yang sudah diselesaikan dan sudah sinkron kita buat lagi Mas Awin non-penyuluhan sekarang kita cek tadi yang model tadi ada enggak? non-penyuluhan pilih judul kegiatan judulnya model kata kuncinya maksudnya kata kuncinya model nah disini yang banyak ya disini yang banyak tadi yang saya bilang saya mau ke Alimadia deh mengembangkan model kegiatan program KKBPK Mas Awin itu yang ketiga tuh nah udah ya lalu uran kegiatannya adalah mengembangkan model kampung KKB sasaran Kepala Desa lokasi Kabupaten X simpan oke lalu selesaikan Mas Awin kenapa dia harus keluar masuk-keluar kayak tadi ya Mas Awin ya boleh jelaskan kepencet Pak oh kepencet oh iya saya stop dulu sampai sini Bapak Ibu di layar ini ada tanda warna merah angka 1 itu artinya apa? artinya ada kegiatan Bapak Ibu yang sudah dibuat tapi belum diselesaikan jadi akan ada notifikasi di dalam ujungnya kolom atau kotak kegiatan tadi ya nah sekarang kita anggap aja oh ini ada satu kegiatan yang belum saya selesaikan misalnya ini kan lagi bersandiwara yuk kita klik yuk kita klik kegiatan Mas Awin nah lalu saya gak jadi oh ini kegiatannya gak jadi saya buat karena saya lagi sibuk yang lakukan yang lain lalu saya batalkan Mas Awin batalkan batalkan saya tuliskan di batalkannya di batalkannya saya buat sibuk kerjaan yang lain nah batalkan kegiatan lanjutkan nah oke sekarang buat lagi kegiatan Mas Awin kegiatan kegiatan oh iya sebelum membuat kegiatan bisa gak Mas Awin ini di offline-kan tidak ada jaringan maksud saya kalau tidak ada jaringan nanti saya gak bisa nge-share Pak oh gitu ya oh iya ini ke foto di zoomnya oh iya iya maaf 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 jadi saya gak bisa nyontohin ya iya Pak oh yaudah ya kurang lebih begitu lah ya sekarang balik lagi ke fitur yang pertama Mas Awin di depan di presisi oh tadi kita ada yang ke skip ya harusnya tadi setelah dari master kita harusnya ke take lokasi dulu ya nah harusnya kita dari master tadi kita harus ke lock ke take ini dulu nah caranya silahkan Mas Awin dijelaskan yang ini baik jadi untuk saat ini karena lagi pada ini lokasi ini longitude latitudenya bisa di setting semuanya contohnya seperti ini di update lanjutkan lalu longitude dan latitudenya keluar misalkan mau di share di kecamatan di update dan lanjutkan sama juga di tingkat keupaten disinkron juga setelah longitude dan latitudenya keluar disinkron disinkronin satu-satu ini contohnya yang contohnya yang sudah terupdate dan ini contohnya yang tidak bisa di update dikarenakan mungkin sinyal atau ya lebih lebih ke sinyal sih Pak berarti catatannya kalau mod ini harus ada jaringan yang bagus dong iya Pak ya di rumah di kecamatan dan di kapkota dan ini gak harus dalam waktu yang bersamaan kan karena emang lokasinya jauh-jauh iya Pak ini cuma dicontohkan saja ya baik jadi ini hanya contoh ya kalau sekarang Bapak Ibu ada di kecamatan Bapak Ibu memang update-nya di kecamatan nanti ketika sore sudah pulang update di rumah tiga hari kemudian ketika ada lokasi di kabupaten Bapak Ibu harus update di kabupaten gitu ya iya Pak oke pertanyaan saya Mas Alwin kalau seandainya ini ada yang belum di tag apa efeknya kegiatan nanti kan kalau untuk kegiatan nanti pas ketika PKB dan PLKB mengisi kecamatan di mana wilayah Bina Andiah nanti longitude dan latitude-nya tidak terdetect oh oke baik-baik sip sekarang kita ke web saja Mas Alwin ini kan sudah terpapar lah semua ke webnya oke Pak ini masih ada peserta yang ingin masuk kayak Isbani Ngawi itu peserta uji coba atau bukan ya ini sudah 255 orang nih login sebagai Arvin Pak sebagai PKB aja selamat menikmati Ini banyak yang mengeluhkan ketika ada sebuah sistem memakai CAPTCHA, itu terkadang CAPTCHA-nya itu yang menyulitkan, karena sering gagal gara-gara CAPTCHA sebenarnya. Tapi itulah rekomendasi dari tim teknis, CAPTCHA itu diperlukan untuk security. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk, ini tadi yang sudah saya jelaskan bersama-sama, tampilan berandanya. Coba ke bawah, Mas Alwin, terus di-scroll ke bawah. Nah, ini dashboard ini yang Bapak-Ibu sebagai PKB bisa cermati untuk bisa di-check. Kemudian kita mengolah kegiatan. Coba Mas Alwin mengolah kegiatan. Oke, mengolah kegiatan. Silakan nanti dipilih kegiatan berdasarkan waktu. Waktu awal dan waktu akhir. Lalu berdasarkan tipe. Jangan lupa-lupa atau berdasarkan status. Lalu berdasarkan deskripsi. Setelah deskripsi ini kata kunci, Mas Alwin, ya? Iya, Pak. Lalu bisa di-download, ditampilkan dan bisa di-download. Oke, ini saya pikir teman-teman sudah lebih memahami soal ini. Tidak akan ada banyak perubahan. Kita ke wilayah binaan, Mas Alwin. Ini yang baru soalnya. Nah, wilayah binaan kita pertama adalah pilih setting dulu ya, Mas Alwin, ya? Iya, Pak. Setting, kemudian di setting ini tentukan yang menjadi wilayah binaannya. Kita anggap saja tiga wilayah ini ya. Plating, kerambitan, sama kesiut. Nah, artinya tiga wilayah ini enggak bisa lagi diambil oleh penyuluh KB yang lain. Klik, sasaran, simpan. Nah, lalu setelah disimpan, Bapak-Ibu mau nge-entry. Nambah, klik tambah. Lalu ini langsung di-entry, desa yang mana yang mau di-entry, gitu? Misalnya desa Kerambitan. Kerambitan di bulannya, bulan Juli, ya? Bisa mundur enggak, Mas Alwin? Bisa, Pak. Misalnya mundur ke bulan Februari, deh, misalnya. Februari. Februari. Tahunnya juga bisa mundur. Tahun bisa mundur, ya? Oke, jangan. Tahun tetap 2020. Lalu, Bapak-Ibu tinggal entry. Berapa push-nya di bulan ini untuk kondisi Februari dan di desa Kerambitan, ya? Tahun 2020. Kita anggap, misalnya, anggap contoh 200, gitu, misalnya. Oke, PB Suntik. 50. Dan seterusnya. Ini hanya sebentar, ya? Lalu, summit. Nah, lalu Bapak-Ibu kalau ingin lihat, tampilkan. Tampilkan akan ini. Lihat di desa. Desa apa? Kerambitan. Tampilkan. Nah, di sini ada kelihatan. Februari, push saya 200, PB saya tadi, PB Suntik 50, gitu, ya. Jadi, kalau PB mix-nya diisi semua, makanya PB totalnya akan berubah. Yang lain sih akan sama, terkait dengan ini, nanti admin provinsi sama admin kakota juga akan memiliki fitur yang sama dengan kondisi IFISUM yang sekarang. Nanti bisa sambil coba-coba. Kita coba masuk ke admin provinsi, Mas. Bebas, Pak. Ya, boleh admin provinsi mana saja. Halo, Pak Madi. Iya, Mas Alwin. Coba kita ke setting hari kerja efektif dulu. Karena kan setting provinsi di sini harus setting hari kerja efektifnya dulu, ya. Caranya, colong dikasih tahu. Kalau untuk setting hari kerja efektif, untuk saat ini masih di-off-kan ke... Si SIPP-nya, Pak. Jadi, masih belum bisa. Jadi, nanti untuk melihat hari kerja efektifnya bisa dilihatin di SIPP, Pak. Jadi, nanti di sini, Pak, nanti ada sinkronisasi SIPP, nanti ada sinkronisasi SIM SDM, gitu, Pak. Ya, sekarang kan artinya kan mereka harus setting hari kerja efektif manual dulu, kan? Tapi belum di-set, Pak. Itu belum bisa digunain. Oh, belum. Paling nanti sambil bisa di-set. Meskipun belum bisa di-set, apakah teman-teman sudah bisa ngisi penyeluhan, non-penyeluhan sekarang? Bisa, Pak. Cuma yang hari kerja efektif itu masih di-set dulu, Pak. Artinya masih di-bebas, kan, ya? Cuma kan kemarin rencananya mau di-sinkronisasi ke SIPP, cuman berhubung SIPP-nya beda bahasanya, bahasa pemogramannya, jadi baru mau di-set, eh, lagi di-set ulang itu, Pak. Oke. Baik. Lalu approval juga belum di-setting ya di sini, ya? Approval final? Nanti approval final kan adanya di provinsi, untuk saat ini approval-nya masih ada di kabupaten. Oke. Berarti nanti approval final provinsi belum dibuat, ya? Iya, Pak. Kan nanti uji coba ini kan satu bulan ke depan, ya, Pak, ya? Sambil dilihat aja permasalahan yang ada, nanti sambil ditambah-tambahkan kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan seperti yang tadi approval dan hari kerja efektif, Pak. Ya. Oke. Baik. Kita off-kan, kita masuk ke sesi ketiga sekarang, yaitu diskusi. Oke. Silakan, Mbak Sumi, sebagai moderator diskusi, siapa saja yang bisa dibukakan untuk berdiskusi, untuk bertanya atau memberikan masukan. Masukan sementara, ya, masukan sementara, kadang-kadang belum dicoba. Silakan, Mbak Sumi, atau Pak Nasihin, sebagai operator, menunjukkan, bisa nambahin sedikit nggak, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Jadi, tadi saya sambil baca-baca di komen ini, Pak, kan banyak yang kesulitan untuk login di Android-nya. Oh, iya, betul-betul. Gimana, Tuh? Yang saya ini lagi dicek untuk API SIM SDM yang terdaftar. Sebenarnya normal, cuma lagi masih dicek kembali, Pak, ya, kalau misalkan, kalau misalkan, apa namanya? Notifnya, kalau misalkan notifnya tape error gitu, kemungkinan itu ada dari API-nya nggak connect, itu masih kita perdalam. Kalau misalkan notifnya seperti notifik, apa, username dan passwordnya salah, kemungkinan besar dari SIM SDM-nya tidak di-update, atau yang tidak masuk dari Excel yang Mbak Sumi kirim itu, Pak? Oke, coba diulang, Mas. Diulang. Kalau bisa yang tadi notifikasi yang pertama itu, saya catat, supaya nanti bisa dibaca. Jika muncul notifikasi apa? Jika muncul notifikasinya seperti network error atau type error gitu, kemungkinan tidak connect ke IPA server SIM SDM-nya. Ini lagi diperdalam sama kami. Oke. Kalau misalkan notif error-nya seperti username dan password salah, itu kemungkinan besar tidak terdaftar di Excel yang Mbak Sumi kirim, dan tidak update di SIM SDM-nya yang begitu, Pak. Baik, saya ulang. Berarti jika muncul username atau password salah gitu ya, password salah, kemungkinan besarnya, dia bukan peserta uji coba, atau data di SIM SDM-nya tidak update. Iya, Pak. Nah, ini data SIM SDM tidak update itu, foto aja tidak ada itu termasuk terkategori tidak update gitu ya. Iya, Pak. Oke. Teman-teman, mohon jadi perhatian ya, ini saya tampilkan, katakan dari tim pengembang, bagi yang belum bisa login, ini catatannya. Meskipun nanti kita akan kaji lagi. Kita akan kaji lagi. Catatannya adalah, tapi bisa baca nggak bener nggak gini bahasanya. Jika muncul notifikasi network error atau type error, itu artinya APA tidak berjalan. Itu tugasnya pengembang untuk ngecek ya. Iya, Pak. Tapi kalau seandainya saat login muncul notifikasi username dan password salah, ada dua kemungkinan. Peserta itu bukan peserta uji coba, atau data di SIM SDM-nya tidak update. Nah, pertanyaan saya memang kalau sekarang dia mau update SIM SDM, server kita belum berjalan dengan baik ya. Dia belum bisa ng-update di SIM SDM, kan? Iya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Oh iya, gimana? Dipastikan juga, Bapak-Ibu PKB dan PLKB, untuk standar minimum OS Android-nya itu adalah 15 atau 16, atau Jelly Bean 4.1.2. Kalau maksudnya Jelly, Pak? Jelly Bean. Gimana? Jelly Bean. Jelly Bean berapa? 4.1.2. Sampai dengan API level 29 atau Android 10? Sampai dengan API? API level 29. Level 4.29. 29, Pak. 29 aja. 29. Atau Android 10? Singkatnya bisa nggak saya bilang gini, HP-nya harus HP yang bagus, gitu lah ya. Iya, Pak. Bener, Pak. Jelly Bean, ngecek API, ngecek level Android level 10, kan tidak semua punya pengetahuan yang sama ya. Termasuk saja tidak tahu cara mengecek. Tapi nanti bisa kita buatkan pembelajarannya, cara mengeceknya gimana. Paling nanti saya share, Pak, ke grup, apa cara mengecek API di HP Android. Iya. Ini dibuat kayak video-video gitu aja, Mas. Video singkat. Iya, Pak. Iya. Ini Bapak-Ibu, bagi yang tidak bisa login dan tidak bisa install ya, salah satunya, ini baru perkiraan kita. Nanti kita pendalaman di jam 2. Nanti Mas Alwin, tolong siap ya seharian ini ya. Siap, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Sumi, ambil alih untuk yang mau bertanya. Ijin, Pak, dari sumut, Pak. Iya, silakan. Silakan, Pak Yusuf. Pak Yusuf, mungkin bisa diaktifkan unmute-nya. Pak Yusuf, Pak Yusuf sudah dibukain tuh. Bisa sebagai pembicara, bisa bicara. Tinggal unmute-nya, tolong diintik. Pak Yusuf. Oke, lewat, lewat, lewatin. Lanjut lagi ya, Pak. Sudah, sudah, sudah. Sudah, silakan. Oh, sudah, silakan. Ya, gimana? Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk kita semua yang terhormat, Bapak Direktur, Pak Mada, dan seluruh jajaran. Dan juga teman-teman hubalilah di seluruh provinsi. Serta rekan-rekan PLKB yang kami hormati. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada setidaknya dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Ya, mungkin yang pertama terkait dengan wilayah binaan tadi. Apakah mungkin karena terlewat atau seperti apa tadi? Karena terkait dengan wilayah binaan ini, tadi juga dibahas bahwasannya wilayah binaan ini juga kan sudah ada di perjanjian kinerja para penyuluh KB. Di mana, Pak, di wilayah binaan yang tertera di dalam perjanjian kinerja tersebut, itu kan satu atau dua desa. Maksimalnya dua desa, sebagaimana petunjuk yang disampaikan. Apakah nanti itu di dalam aplikasi Evisum ini nanti, Pak? Karena di daerah Sumatera Utara ini, PLKB itu ada yang wilayah binaannya itu bahkan dua kecamatan, Pak. Bukan hanya lebih dari dua desa, tapi bahkan ada yang satu atau dua kecamatan. Apakah itu nanti harus dibuat semuanya di dalam Evisum atau yang ada di perjanjian kinerja ini saja? Yang kedua, terkait dengan hasil atau di sini, di mana kan di dashboard itu akan terlihat data-data total daripada capaian. Yang di mana itu di input oleh para penyuluh KB secara manual dengan mengambil data yang ada di SIGA ataupun saat ikrutin. Mohon kami saran, Pak, di sini, karena ini kan juga membutuhkan waktu juga bagi para PLKB ataupun untuk meng-input ini ke dalam Evisum. Jadi mohon nanti disampaikan juga kapan pengisian yang disampaikan, supaya nanti para PLKB itu merasa bahwasannya ini harus diisi setenggat waktu, misalnya ketika, sebagaimana pengisian pelaporan bulanannya, misalnya sampai dengan tanggal 5. Supaya nanti ketika ini sudah berjalan, ada keinginan dari para PLKB ini untuk mengisi ini atau meng-update data-data yang mereka punya tepat waktu. Sehingga kita juga membaca di dashboard juga bisa lebih tahu keadaan ini secara tepat waktu. Mungkin itu saja, Pak, terkait juga tadi dengan PKB di Sumpah Utara juga tadi masih ada yang belum login, tapi menurut pemaparan dari Mas Alwin tadi juga, mudah-mudahan nanti coba kami tindak lanjuti dengan para PLKB yang ada di Sumpah Utara. Mungkin ini saja, Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab ya. Jadi, ya memang untuk desa binaan itu, kalau bisa sih memang sesuaikan dengan yang di perjanjian kinerja. Mengenai tanggal waktu, kapan dia harus entrian, saya belum diskusikan dengan tim. Tapi untuk sementara memang dalam edukasi, capaian program itu tidak ada hubungan dulu ke capaian tunjangan kinerja. Belum ada hubungan. Hanya saja, sangat disayangkan ketika nanti data capaiannya kosong. Itu, ya kasar gini loh, Bang, datanya penyuluh KB itu akan kelihatan di semua wilayah, sampai ke pusat. Saya kan sudah bilang akan dibuat ke command center. Jadi, nanti saya bisa melihat PKBA, capaian kinerjanya di IFISUM 100%, misalnya gitu ya. Tapi ketika kita lihat capaian wilayah binaannya, karena dia nggak ngentri, kosong gitu ya. Nah, itu bisa terlihat sampai dari Pak Kepala sampai semua itu bisa lihat. Loh, ini gimana? Prosesnya 100%, tapi outputnya di wilayah binaannya 0, gara-gara tidak diisi gitu ya. Gara-gara tidak diisi. Problemnya cuma satu, gara-gara nggak diisi gitu. Nah, tentu selanjutnya akan ada surat seguran pasti dari pusat. Karena sekarang itu apa yang Bapak Ibu N bisa terlihat, orang saya buatkan komentar nanti benar-benar, pake TV besar di pimpinan. Itu yang menjadi, apa ya, ibaratnya hukuman psikologisnya ya. Hukuman psikologisnya akan seperti itu. Jadi, menurut saya, sangat rugi sebenarnya ketika demaman penyuluh tidak mengentri itu karena nggak bisa melihat capaian programnya. Kan yang paling nyaman adalah ketika apa yang Bapak Ibu kerjain, Bapak Ibu bisa mengentrikan capaian programnya dan bisa menjadi pertimbangan. Oh, ini loh, program saya sudah sampai sini. Unjuk karya sebetulnya kalau bahasanya Pak Direktur. Unjuk karya gitu. Jangan sampai Anda asik diproses, tapi nggak ada yang bisa melihat karyanya teman-teman gitu. Karyanya dengan cara apa? Ditunjukkan dengan cara mengentri di capaian programnya. Jadi capaian programnya menurut saya itu adalah sebuah profil kesuksesan dari teman-teman. Dan itu dilihat sampai di depan pimpinan nanti. Bang, Bang Yusuf. Tapi saya akan coba diskusikan sama tim, sama pimpinan, apakah perlu ditargetkan nggak gitu ya sama entriannya. Kalau bahasa terakhirnya dari tim sih, artinya kami masih bebaskan. Kalau dia dengan arti dibebaskan itu nggak ditargetkan ya, dia paling lambat kapan mengentri. dengan membuat tadi agak punishment psikologis ya, dia ketika dia nggak ada data profilnya, nol gitu data profilnya, ya dia kena teguran nanti sih paling. Tegurannya ya soal disuruh ngentri. Nanti kita coba lihat nih, mana yang paling tidak membebankan. Monggo Mas Umi lanjut, siapa lagi yang raise hand? Sekolah Pak Yusuf ini ada PKB atas nama BD Seftri. Silakan Pak. Bidang Seftri kali ya. Bidang Seftri. Dari provinsi, sebutkan nama dan provinsinya. Halo, silakan yang ditunjuk. Oh iya ini bidang Seftri. Dari provinsi ini. Lagi nyetir ya? Kalau nyetir jangan deh, bahaya. Oh, selanjutnya ya. Mungkin Mbak Rilmawati Tarigan. Silakan Mbak Rilman di-unmood. Silakan, yang sudah ditunjuk. Baik, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur, Pak Mada, Bapak Ibu Mubadila se-Indonesia barangkali ada di sini ya, dan teman-teman PKB se-Indonesia yang diwakilkan untuk mengikuti uji coba aplikasi episode generasi 4 ini. Yang pertama, saya apresiasi sekali, bangga sekali, tentang perkembangan aplikasi Evisoom ini. Karena saya cukup terlibat ya, Pak Mada, dari aplikasi generasi yang kedua ya, pada saat itu uji coba ke teman-teman PKB. Kalau saya di sesuatu terutara gitu ya, mengatasi kendala-kendala JSON dan segala macam. Waktu itu masih ada fitur foto, sehingga tidak sinkron, segala macam. Jadi, sekarang ini aplikasi Evisoom sudah masuk ke generasi 4 ini, sangat luar biasa sekali perkembangannya. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Ibu di pusat yang sudah mengembangkan aplikasi Evisoom ini sedemikian rupa. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan terkait aplikasi Evisoom generasi 4 ini, saya mau bertanya, apa namanya, menanggapi dulu tadi, ketika di pembukaan, Pak Direktur sempat mengatakan bahwa nanti ke depan teman-teman PKB juga akan divasilitasi internet begitu ya, Pak Direktur ya, di Balai Penyeluhan. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan teman-teman PKB yang tidak punya balai? Apakah ini juga akan divasilitasi internet juga? Atau bagaimana sistemnya atau mekanismenya supaya teman-teman ini merata nanti, keseluruhan PKB, jangan hanya yang punya balai saja atau yang ada dana BOKB-nya saja, tapi semua PKB maunya divasilitasi internet gitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, terkait aplikasi Evisoom ini seperti yang diterangkan Pak Mada tadi, bahwa ini akan ngeling kedua, Pak. Pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan satu kegiatan yang dikerjakan berulang? Artinya, untuk menyelesaikan satu kegiatan butuh waktu beberapa hari. Nah, itu kan di aplikasi Evisoom, nanti itu hari ini kita input. Misalnya saya mengerjakan menyusun pedoman atau membuat karya ilmiah, itu kan tidak selesai dalam satu hari. Kita butuh beberapa hari kegiatan untuk menyelesaikan satu bukti fisik, satu kegiatan. Nah, itu kan di aplikasi Evisoom nanti dihitung hari ini satu, besok satu. Tapi kalau secara dupak, ya berdasarkan bukti fisiknya, bukti fisiknya hanya satu. Jadi dihitung satu. Itu bagaimana itu mekanismenya supaya nanti dia bisa ngeling. Di dupak dia dihitung satu, di Evisoom dia dihitung beberapa kali. Seperti itu. Lalu, pertanyaan ketiga terkait admin yang di OPDKB atau Kabupaten Kota. Nah, ini juga mekanismenya seperti apa? Maksud kami perlu juga diperhitungkan waktu verifikasi atau waktu admin OPDKB itu menyetujui setiap butir kegiatan teman-teman PKB. Oke. Karena walaupun sifatnya hanya rekomendasi, tentu ini kan akan menjadi pengantar seperti itu ya, ke provinsi. Sebelum provinsi merekap kegiatan yang sudah dinilai oleh OPDKB ini untuk dihitung ke tunkin, seperti itu. Jadi, ini waktunya kapan dilakukan? Apakah OPDKB menilai kegiatan PKB itu setiap hari atau di akhir bulan? Seperti itu. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pelaporan dari OPDKB. Setidaknya pasti makan waktu di OPDKB untuk bisa sampai ke provinsi. Seperti itu, Pak. Itu mungkin bisa dipertimbangkan bagaimana dia supaya bisa tetap lancar. Walaupun ditolak, walaupun di ACC atau di ini sama OPDKB, tetap dia waktunya tepat gitu. Bisa sampai ke provinsi. Karena sedikit tidaknya ya tentu kita tidak ingin mengganggu waktu pencairan tunjangan kinerja. Kita kira seperti itu. Mungkin teman-teman PKB yang juga setuju. Seperti itu, Pak Mada. Nah, itu mungkin dulu Pak Mada yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rilma. Yang pertama ini mungkin Pak Direktur ya, nanti yang akan menjawab soal kebijakan pulsa itu ya. Pada prinsipnya, kalau yang pulsa, ada peluangnya, terutama karena masih dalam kebijakan pandemi, itu masih ada peluang. Tapi bagaimana mengeksekusinya, saya belum terpapar. Yang kedua, kaitan dengan DUPAC, saya mungkin akan share bocoran sedikit lagi terkait dengan e-DUPAC yang saya konsepkan. Ini. Jadi, SIM SDM dengan e-DUPAC itu akan berkorelasi, akan berintegrasi. Nah, e-VSUM juga akan berintegrasi kepada e-DUPAC tadi. Jadi apa? Ketika nanti kegiatan-kegiatan di e-VSUM itu yang dijenjangnya, dan satu jenjang di atas dan di bawahnya, ini ya, itu tercatat di e-VSUM, maka di e-DUPAC itu dia tinggal melampirkan dokumen-dokumen fisiknya. Jadi, jangan dipikirkan, jangan dipikir dokumen fisik itu tidak dibuat ya, teman-teman. Dokumen fisik itu tetap dibuat. Yang menjadi dipermudah adalah, Bapak-Ibu tidak perlu membuat atau menyusun e-DUPAC secara manual lagi. Karena nanti secara sistem e-DUPAC, dia akan masuk ke dalam SPMK-SPMK-nya yang sudah disetting oleh aplikasi e-DUPAC-nya. Nah, Bapak-Ibu tinggal nge-upload-nge-upload dokumen-dokumen fisiknya sesuai dengan dokumen fisik yang dibuat di e-VSUM. Ketika ada kegiatan yang tidak ada dokumen fisiknya, ya, artinya dia tidak akan memenuhi penilaian. Jadi, ini sebenarnya mengurangi tahapan Bapak-Ibu tidak perlu nge-scan, tidak perlu nge-print, tidak perlu apa, jadi tinggal di-upload di e-DUPAC dan sudah diarahkan sesuai dengan kegiatan yang dibangun di e-VSUM. Nah, yang ketiga tadi Mbak Rima bicara soal bagaimana approval dari kap kota. Jadi, batas waktu tentu akan menjadi poin penting di sini, batas waktu. Kenapa menjadi poin penting? Karena kalau batas waktu itu tidak ditaati, yang diuntungkan bukan si approval, malah penyuluhnya. Kenapa begitu? Karena penyuluh ketika dia, ketika admin provinsi dan admin kap kota tidak taat dengan waktu, maka otomatis kegiatan-kegiatan PKB langsung ternilai dan ter-upload ke dalam sistem. Clear ya? Jadi, kalau batas waktu itu tidak diambil sebagai peluang untuk memvalidasi, maka kegiatan yang dibuat oleh penyuluh otomatis akan ter-approve sendiri. Ini menjawab ketika ada, sadanya ada komplain begini, seorang kap kota ada di BKKBN atau menyampaikan ke dalam sebuah forum. BKKBN, saya tidak tahu dengan keten-keten-ketennya PKB, gitu ya. Kami bisa jawab, oh kok Bapak nggak tahu, Bapak sudah dikasih media ifisum, bahkan Bapak bisa menolak kalau ada kegiatannya, gitu ya. Nah, jadi kesalahan bolanya bukan di kita, tetap itu ke subjektifnya admin kap kota, gitu. Maksudnya juga provinsi kalau asalnya komplain, gitu. Lalu, ada protes lagi, BKBN, kami nggak bisa menolak kegiatannya PKB. Oh, punya Pak, bisa Pak. Bapak bisa menolak kegiatan PKB yang dianggap itu tidak dilakukan, tapi dicatat dalam kalimat bohong tadi. Oh, tapi saya udah nggak bisa, gitu. Berarti Bapak tidak taat dengan waktu yang diberi kesempatan untuk memvalidasinya. Artinya memang kami berpikir bagaimana ini bisa tidak merugikan teman penyuluh ketika waktu itu menjadi sebuah batasan. Nah, waktu itu tetap menjadi keuntungannya para penyuluh, karena ketika penyuluh sudah melaporkan, tapi laporan tidak dibaca, yang salah siapa? Yang salah yang tidak membaca, bukan yang melaporkan. Kecuali yang melaporkan bohong. Nah, itu yang salah yang melaporkan, karena melaporkan sesuatu yang bohong. Atau melaporkannya tidak tepat, tidak tepat waktu. Berarti yang salah adalah yang melaporkan. Nah, tentang jadwal waktunya, kalau validasi dari kap kota itu bisa setiap hari dia melakukan validasi. Dia bisa melakukan setiap hari. Nah, sementara untuk approval final itu sampai tanggal 5 di bulan berikutnya tetap. oleh provinsi. Jadi, provinsi kalau dia mau memvalidasi, dia masih punya waktu sampai tanggal 5 di bulan berikutnya. Nah, tapi kalau provinsi tidak nge-proof juga, otomatis 100% kegiatan itu dianggap bernilai oleh sistem. Gitu. Itu ya dari nama ya. Jadi, mudah-mudahan bahasa saya tidak ada bahasa yang memberatkan teman-teman penyuluh. Silakan, Mbak Sumi, next pertanyaannya. Mas Sumi, selanjutnya Pak dibutuhkan, Pak. Mas Sumi. Selanjutnya yang dibutuhkan, Pak. Bapak Ibu yang masih melaporkan login gara-gara error tadi itu masih tanggung jawabnya pengembang ya, untuk membetulkan. Jadi, jangan khawatir. Tapi yang punya paspor salah, itu tolong dicek ke CPSD. Kalau yang bacaannya type error, di-requim error itu masih tugasnya membetulkan. Selanjutnya ini, Pak. Atas nama, Amma Jek, silakan sebutkan nama dan nama. Ya, baik. Halo. Ya, silakan. Ya, perkenalkan. Saya Jackson Kota dari NTT. Calon penyuluh KB. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan dan satu gambaran situasi. Yang pertama pertanyaannya, kebetulan kita di sini, saya sendiri di sini ini, tegang satu kecematan yang jumlahnya 20 desa. Dan kemudian saya dibantu oleh satu orang tenaga LKB non-PNS. Seperti yang tadi dikatakan, kita hanya boleh memilih satu desa. Desa yang sudah dipilih oleh satu orang PKB, tidak bisa lagi dipilih oleh PLKB yang lain. Nah, itu bagaimana dengan keadaan yang saya hadapi? Soalnya kan saya dibantu oleh satu orang PLKB dengan jumlah 20 desa itu. Apakah saya harus meng-entry semuanya? Ataukah saya hanya meng-entry pembagian yang sudah dibagi oleh dinas atau OPD-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, gambaran juga. Kebetulan di Kabupaten kita, saya ada di Kabupaten Melaka, Kabupaten yang berwatasan dengan negara Timur Leste juga. Kondisi kita di sini, kita hanya ada tiga orang PKB yang PNS Pusat. Yang lainnya itu adalah PLKB, PNS, tapi belum dialihkan, masih daerah. Nah, dengan begitu, kalau misalkan seperti gambarannya yang sudah disampaikan, inputan kita akan muncul di dashboard. Nah, kalau keadaan yang seperti yang kami hadapi di sini, yang kami alami di sini, itu berarti Kabupaten kita akan sangat kurang di dalam gambaran dashboard itu. Karena tiga orang PKB yang PNS ini yang memiliki akses untuk menginput di FVSOM. Itu berarti hanya tiga kecamatan yang akan masuk datanya, sedangkan kecamatan yang lain tidak akan terlihat di dalam dashboard itu. Kira-kira mungkin ada pertimbangan lain tentang capaian yang akan muncul di dashboard, apakah nanti PKB PNS, tapi yang masih daerah itu juga diberikan akses untuk menginput lewat FVSOM yang disiapkan selain PKB yang PNS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas reaksinya. Saya mau nanggapin poin kedua. Ya, poin kedua karena tadi saya sampaikan memang tidak representatif seluruh desa kelurahan, maka tidak bisa kita bilang mewakili untuk satu kota. Karena informasi ini atau edukasi ini kan sudah akan tersampaikan ke semua. Kecuali memang si provinsinya menganjurkan PKB-nya harus meng-entry untuk semua, karena ingin representatif. Yang tadi saya sampaikan ke penanya yang pertama, Bang Yusuf, itu saya bisa melihat desanya yang dipilih oleh kap kota, ketika dia tidak entry, maka bisa melihat, oh, PKB-nya capaian proses programnya, tapi kinerjanya tidak disyokongkar ke dalam aplikasi tersebut, sehingga dia masih nol. Nah, itu yang akan pengetegukan nanti. Jadi, fokuslah kepada, kalau saya merekomendasikannya adalah, sesuaikan dengan perjanjian kinerja terhadap wilayah binaannya. Minimal dari situ dulu lah, untuk memulai sesuatu yang baru ini. Nah, yang pertama ketika tadi desanya itu dibina oleh dua orang penyulungan B, ya? Ini namanya siapa sih? Amajek itu sama panjangnya siapa sih? Jadi, buka lagi nggak aksesnya itu? Jackson, Jackson. Jackson Kota. Iya, itu satu desa dibina oleh lebih dari satu orang itu, ya? Minta maaf, kita ada dua puluh desa, satu kecamatan itu dua puluh desa. Saya PKB yang PNS-nya, dan dibantu oleh satu PLKB non-PNS. Iya, terus? Jadi, untuk memilih desanya itu bagaimana? Apakah saya pilih dua puluh desanya itu, atau saya hanya pilih dua desa, karena kita... Kalau yang PLKB non-PNS kan sistemnya tidak menggunakan aplikasi Evisoom. Jadi, kalau Jackson mau memilih dua puluh desa-dua puluh desanya, nggak masalah. Nggak problem, gitu. Itu nggak ada masalah. Cuma nanti harus dijaga konsistennya meng-entry data capaiannya. Tapi kalau mau memilih dua dulu, punya prioritas, juga nggak ada masalah. Yang tidak diizinkan adalah satu desa, PKB ini bicara PKB yang PNS, ya? Nanti PKB yang lain itu memilih desa yang sama dengan Jackson. Yang tidak diizinkan. Sistem yang tidak mengizinkan, karena tidak bisa meng-entry desa yang sama. Bisa clear, ya? Oke, silakan Mbak Sumi. Ini safety sudah selesai. Berikutnya, Ibu Suparmi, Pak. Silakan sudah dibuka, Ibu Suparmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Pak, yang ingin saya tanyakan. Saya Suparmi dari Jambi. Yang pertama, ketika kita presensi, itu kan ada tiga tempat. Kecamatan, di rumah, dan kabupaten. Ketika misalnya kita ada kegiatan pagi-pagi sekali di desa kita gitu, Pak, tapi jauh dari kecamatan gitu. Apakah presensinya harus tetap ke kecamatan? Atau misalnya boleh ketika sudah selesai kegiatan, yang penting belum jam 12, baru kita presensi dulu. Atau bagaimana, Pak, sebaiknya? Soalnya kan kadang-kadang kecamatannya kan jauh. Sementara kegiatan kita sebelum kecamatan tuh gitu. Jadi kita langsung ke lokasi. Sebut itu yang pertama. Yang kedua, apakah selama uji coba ini, kami tetap mengisi visum generasi yang ketiga, atau langsung yang di visum yang generasi keempat? Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan pekerjaan, tetapi tidak ada di master tersebut, misalnya kita membantu pembinaan nih, Pak, tapi bukan di desa kita, karena kadang-kadang kan ada pembinaan ke desa-desa yang lain nih, gitu kan. Apakah itu boleh kita lakukan? Terus satu lagi, di master tersebut, apakah itu sudah sesuai dengan jabatan kita? Misalnya pertama, media, muda, dan sebagainya. Terima kasih. Terus satu lagi, Pak, lupa. Kalau misalkan kegiatan kita tidak terdapat di visum tersebut, apakah itu masih kita buat? Maksudnya tidak ada di master, kan ada beberapa kegiatan yang mungkin kita di kecamatan, atau di kabupaten, tapi sebenarnya tidak ada di master tadi, gitu. Apakah itu masih bisa dihitung, masih bisa kita buat? Seperti itu. Terima kasih sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab. Yang kegiatan, yang tagline tadi, tagline, nge-tag lokasi itu cuma sekali, ya. Jadi, bukan berarti nge-tag rumah, kecamatan, sama kap kota itu. Harus di tiga lokasi itu. Bukan begitu cara berpikirnya. Jadi, tag rumah, tag kecamatan, tag kaupaten itu, saat pertama kali, habis login, kan tadi edit-nya, habis login masuk ke master, unduh master. Yang kedua, nge-tag rumah, kecamatan, sama kap kota. Ya, udah sama aja. Presensinya bisa di mana saja, mau di desa, mau di kecamatan, mau di kap kota, bas, gitu. Yang penting, waktunya 7,5 jam yang tadi seperti saya sampaikan. Oke. Soal itu ya. Nah, kemudian, tadi kegiatan yang tidak ada di master. Nah, itulah salah satu kelemahan ketika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan standar. Maka, kita itu nggak bisa dipilih di IFISUM. Caranya bagaimana untuk membuat supaya tidak dirugikan, yang memilih kegiatan yang mirip dengan kegiatan yang ada di Permempan 21. Kok ini nggak di on mute? Kok masih balik? Iya. Selanjutnya apa lagi ya? Ini, ini. Satu. Kalau misalkan kita membantu pembinaan atau pelayanan di desa yang lain, bisa Pak? Berarti. Gak masalah. Gak masalah. Ya, gini loh. Sangat boleh yang Tentri tadi. Kata-kata membantu itu kan itu bukan membantu secara secara personal ya. Itu adalah kedinasan. Oke? Kedinasan. Karena ini jangan sampai disalah artikan. Membantu itu kan artinya harus ada kedinasan. Kalau sudah kedinasan, IFISUM itu tidak membatasi kata-kata membantu itu nggak ada. Jadi harus ada kedinasan. Karena tadi nanti yang memvalidasi kan adalah Kapkota. Ketika memang kita benet membantu tapi ternyata menurut Kapkota ini bukan kegiatan yang dilakukan, bukan kedinasan. Bisa jadi ditolak dengan sebuah alasan dan pembuktian ya. Ya Pak. Ada lagi yang belum kejawab? Yang tadi apakah mengisi EPISUM yang generasi ketiga juga atau nggak nih Pak? Kalau seandainya mau dapet tunkin di bulan berikutnya, yang sekarang diisi dulu. Kecuali kalau bulan depan nggak mau dapet tunkin, ya boleh dihapus yang sekarang. Kan tadi saya sudah sampaikan di awal, ini aplikasi dummy. Aplikasi dummy. Yang generasi ketiga jangan dihilangkan dulu. Orang ini masih dummy. nanti pas launching aja, kalau memang sudah launching ini masih dipakai, Pak Direktur masih memberikan arahan, jangan dulu dihapus generasi ketiga. Jadi jangan buru-buru ya Bu Separmi ya. Masa kelakon, jalan bareng-bareng, jangan langsung ada aplikasi baru main hapus yang lain, tidak. Karena aplikasi yang seri 3 itu masih resmi dipakai untuk pembayaran tunkin. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Oke Pak, masih ada beberapa penanya lagi nih Pak. Mau dibatasi sampai berapa atau lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semua, pertanyaannya harus beda-beda ya. Kalau misalnya sama, lebih baik tidak menanyakan lagi. Jadi harus pertanyaannya berbeda. Sudah sudah mendapatkan informasi dari yang lain. Selanjutnya mungkin Bapak Hendra Mulyana, silakan. Halo Pak Hendra. Halo mungkin selanjutnya aja Pak, Pak Sarif Ilatu. Oke Pak Hendra, silakan dari Provinsi Mana. Silakan Pak Hendra Mulyana. Pak, mungkin bisa di-unmud Pak. Silakan Bapak. Pak Hendra, silakan Pak Hendra kalau mau bertanya. Oke, skip. Oke lanjut. Lanjut. yang lain, Pak Sarif Ilatu. Pak Sarif Ilatu. Oke, skip. Lanjut. Tadi ada Bu Sri Rezeki mau nanya tuh. Sri Riau. Pertanyaannya harus beda ya. Kalau yang pertanyaannya sama kan tadi udah menyimak pertanyaan yang lain. Pak Moko juga mau nanya tuh. Bu Sri tolong jangan menggunakan dua perangkat Bu. Satu perangkat saja biar nggak feedback. Ya silakan Bu Sri. langsung. Silakan Bu Sri. Langsung Bu Sri. Halo? Ya, Bu Sri Rezeki langsung segera. Kedengar Bu. Silakan Bu. Tidak banget. Skip Mbak. Skip. Pak Moko. Jawa Timur. Pak Widya Moko. Ya. Silakan Pak Moko. Oke. Terima kasih Pak Made. Selamat siang. Dan salam sehat. Semangat luar biasa untuk semuanya. Pak Made, satu saja pertanyaan terkait absensi. Tadi Pak Made nyebutkan bahwa minimal itu benar 7,5 jam ya. Kemudian tadi disampaikan kalau punya absen jam 8. Berarti kalau dihitung 7,5 jam berarti masuknya nanti sampai ke belakang. Artinya begini, tadi ditutup juga jam 22. Lebih sedikit gitu ya. Artinya begini Pak Made, bolehkah komonya saya memang datang jam 9. itu harus kita penuhi 7,5 jam ke belakang. Jadi kita absennya memang ke belakang sudah berarti boleh gitu. Bagus. Kalau bisa bagus Pak Made. Artinya kita memang untuk penyuluh itu memang sangat fleksibel. Matunun. Itu saja Pak Made. Terima kasih. Pak Moko, saya sedang berkompromi sama teman-teman kepegawaian. Yang saya kompromikan adalah kondisi penyuluh KB itu tidak bisa dibatasi. harus masuk on time jam sekian, pulang on time jam sekian. Itu yang saya sedang kompromikan. Karena kita punya budaya kerja yang berbeda. Tapi kalau dipaksa 7,5 jamnya yang saya rekomendasikan ke kepegawaian adalah yang penting penyuluh KB ini bisa memenuhi 7,5 jam. Tadi saya bilang kalau jam 9 masuk baru bisa pulang secara sistem 7,5 jam setelah jam 9. Baru dia bisa absen pulang. Tapi kalau dia belum 7,5 jam dia nggak bisa klik tombol pulang. Itu yang saya kompromikan. Jadi memudahkan teman-teman kepegawaian bisa memahami kondisi kerjanya penyuluh KB budaya kerja penyuluh KB dengan kita mulai membuat transisi memang 7,5 jam itu bisa kita capai. Lama-lama kita akan menggulirkan sebuah budaya yang harus on time memang. Memang kita harus coba tidak langsung menggunakan budaya baru ini terkait dengan presensi. Gitu Pak Moko. Oke. Terakhir ya. Terakhir silahkan. Pak Robertus, Pak. Pak Robertus. Ya Moko. Ya baik. Selamat siang Pemade. Selamat siang. Selamat siang Pemade. Selamat siang Pak. Saya Robertus dari NTT Pak. Tepatnya di Leban Bajo. Oke. Saya mau tanya satu tadi berkaitan dengan peran OPD dalam efisium 4.0. OPD diberi kemenangan untuk melakukan approve atau tidak pada pergiatan penyuluh KB. Adakah dalam fitur juga yang memberikan peluang kepada kami penyuluh untuk mengajukan keberatan? Yang pertama. Yang kedua Pak Made berkaitan dengan penempatan PKB yang tidak sama di semua jenjang wilayah. Karena kalau dilihat dari PKB itu tidak bisa melakukan pergiatan misalnya di PKB terakhir. Mungkin istilahnya dapat poin saja. Tetapi bukan pada jenjangnya. Lalu apakah suratudas dari OPD misalnya menurut PKB untuk hari dalam kegiatan tertentu tetapi bukan level kegiatan dia itu. bagaimana solusinya? Terima kasih Pak Pak Marek. Selamat siap. Yang poin kedua saya belum jelas. Tapi yang poin pertama sistem untuk mengajukan keberatan terhadap yang ditolak itu tidak kami siapkan. Nah maksud saya kenapa tidak kami siapkan? Karena sifat ditolaknya kota itu adalah sifatnya rekomendasi dan dia dan dia ini setelah kap kota itu harus berkoordinasi dulu sama PKB-nya. Sama PKB-nya. karena dia tidak bisa melampirkan bukti penolakan Pak. Jadi penolakan itu tidak semudah tinggal hanya ngeklik. Bukan itu Pak. Jadi menolak itu bukan hanya sedang ngeklik ditolak. Tapi dia harus kasih alasan dan dia harus kasih dokumen fisik. Dokumen fisik hasil pembinaan kepada penuluh yang disangka ditolak. Nah kalau dokumen fisik itu tidak ada ini sih bisa nge-proof untuk dinilai lagi. begitu Pak. Jadi penolakan itu kompleks. Jadi jangan berpikir dari kita bahwa penolakan itu asal mudah ditolak. Karena kap kota punya kewenangan menolak tapi kewenangan menolaknya itu harus sistematik dan harus terbukti. Karena definisi ditolak adalah kegiatan bersifat atau tidak dilakukan. Sebuah definisi itu tidak boleh ditolak. Oke Pak? Oke. Yang kedua tadi apa Pak? Yang kedua? Yang kedua tadi Pak soal penempatan PKB yang tidak seimbang di sejauh wilayah. Misalnya hanya ada PKB terampil tapi tidak ada PKB sama misalnya. Kemudian selama ini dalam perjalanan kegiatan kita kan seringkali ada surat tugas RPD yang mengharuskan semua penyuluh itu untuk kegiatan di satu desa. Itu bagaimana solusinya? Apakah surat tugas itu masih bisa diakomit dalam definisi yang terlalu atau tidak? Itu artinya ada PKB yang dilakukan kalau misalnya dikatakan kegiatan yang mengharuskan PKB dalam satu kesamatan itu untuk hadir di satu desa. Begitu Pak Pak. Tunggu. Saya masih pun kurang jelas tapi saya coba simpulkan ya. Artinya surat tugas itu dikirimkan kepada PKB untuk menganakan tugas di desa. Begitu. Iya Pak, ya ya. Ya itu nggak ada masalah. Jadi sebalik lagi IFISUM itu IFISUM tidak punya batasan untuk menganakan tugas. Tidak. IFISUM nanti bisa digunakan untuk kita melakukan klarifikasi terhadap DUPAK atau dia sesuai dengan DUPAK. Gitu Pak. Jadi kalau IFISUM sekarang seorang ahli madia mau mengerjakan kegiatan yang jauh di bawahnya masih boleh. Tadi kan saya sudah contohkan ya. Atau yang PKB terampil mau menganakan tugasnya ahli madia boleh nggak? Boleh. Tapi nggak dapat nilai di DUPAK gitu aja. Oke. Terima kasih Pak Made. Dibedakan mekanismenya ya. Kalau IFISUM masih menggunakan mekanisme yang boleh menggunakan kegiatan apapun. Oke. Terima kasih Pak Made. Selamat siang. Sama-sama Pak Hubertu. Semangat. Lalu baju. Yo. Longgo. Terakhir. Terakhir. Ini di dalam chat ada yang nanyain bolehkah diakui Pertanyaan IFISUM walau tidak masuk ke dalam DUPAK. Tadi kan sudah saya bilang ya. IFISUM itu boleh ngerjain kegiatan apapun. Jenjang apapun. Tapi ketika nanti IFISUM sudah selesai IFISUM hanya mengambil kegiatan di IFISUM yang sesuai dengan jabatannya. Atau sejenjang di bawah atau sejenjang di atas. Jadi kalau saya menjadi penyuluh KB saya akan merencanakan secara detail tuh mana-mana kegiatan yang saya kerjakan di jabatan saya mana kegiatan yang bukan di jenjang jabatan saya itu saya jadi sudah mulai mengalihkan rencana kerja saya. Halo selanjutnya Pak Pak Sarif Ilatu Pak Sarif Ya silahkan Pak Sarif Halo Pak Sarif atau mungkin lanjut Pak ke Pak Hubertus Hubertus udah ya ke Pak Ari Yosni silahkan Pak Ari dibukain Pak belum masih semua Halo Halo Bu Ari silahkan Bu Ari dari provinsi mana Bu? Dari Bali Ya silahkan Ari Terima kasih Pak Made saya mau bertanya sehubungan dengan wilayah kerja apakah setiap kita melakukan mengisi kegiatan kita mengisi juga dengan wilayah tempat desa yang kita lakukan karena seperti contoh misalnya kita kan melakukan TKBK tapi TKBK itu kan di desa teman lain apa nanti tidak mempengaruhi nanti di ini karena bukan wilayah kerja kita Oke hanya itu Iya hanya itu saja Pak jadi biar-biar maksudnya kita kerjakan tapi bukan di wilayah kita sedangkan kita kan sudah punya wilayah binaan sendiri tapi kita membantu teman kita yang ada kegiatan di desanya seperti mungkin pembinaan provinsi bisa saja bukan wilayah kita itu bagaimana apakah nanti tidak berpengaruh nanti Pak Made terima kasih Begini ya Mbak Ari dan teman-teman semua ya IFISUM itu tidak tidak membatasi saya mau kerja di mana itu tidak membatasi kalaupun misalnya ini ekstrim ya teman-teman penyuluh membantu temannya di desa binaan temannya boleh nggak boleh nanti paling yang menjadi approval-nya kapkota itu apakah benar itu penugasan atau tidak penugasan itu saja kalau dia bukan penugasan dia pasti akan memanggil dan berita acaranya pasti akan dijadikan approve jadikan bukti fisik untuk tidak menge-prove nah yang saya bilang di wilayah binaan itu yang capaian program itu itu Bapak Ibu itu tidak harus ngentri setiap hari itu kan hanya sebagai profil saya sudah kerja by process lalu saya mau ngerjakan di desa binaan teman jadi kata-kata kata-kata yang saya bilang satu desa itu tidak boleh diambil oleh lebih dari satu PKB ya itu dalam secara sistem pelaporan wilayah profil desa itu nggak boleh di-entry oleh PKB yang lebih dari satu itu loh Mbak Ari kalau secara pekerjaan boleh Mbak Ari mau ke desa A ke desa B desa yang bukan desanya juga boleh tapi kan pertanyaan saya yang menjadi yang dirugikan Ari sebenarnya membantu pekerjaannya orang lain sehingga dia mendapatkan asetor lalu dia bisa meng-entry profil desanya dia sebetulnya Mbak Ari nggak ada kegiatan atau belum ada kegiatan jadi nggak bisa di-entrykan kegiatan jadi yang dikatakan satu desa itu nggak boleh lebih dari satu orang penyuluh maksudnya secara sistem profilnya itu ibaratnya kalau punya Facebook itu Facebooknya Mbak Ari desa-desa itu yang harus diprofilkan secara etitut pekerjaan boleh kemana aja berarti masih sama dengan Evisum yang lama dimana kita lakukan kegiatan iya betul masih sama masalahnya kan kita koordinator Pak jadi kan harus keliling otomatis oh iya silahkan koordinator boleh boleh keliling tapi jangan lupa terhadap desa kelurahan binaannya karena jawabannya meskipun seorang koordinator tetap desa kelurahan binaannya clear ya Pak ya terima kasih izin Pak ini ada yang bertanya di chat adakah batas waktu untuk mengetek kabupaten hari ini ya waktunya kapkotanya tidak ada diatur dalam sistemnya Mas Alwin ya tidak diatur ya itu menjadi catatan kita ya Mas Alwin ada kapkota yang bauh lokasinya jadi PKB sekalipun nggak bisa kesana gitu iya Pak oh iya ini di dalam chat saya agak agak nggak paham dengan pertanyaan ini selamat siang Pak Bade kalau lihat kinerja PKB Ahli Madia lebih banyak kegiatan di tingkat lebih bawah berarti PKB Ahli Madia tidak usah kerja yang di tingkat bawah kalau tidak dinilai ya Pak ya bisa juga kayak begitu tidak usah kerja sekalian juga nggak apa-apa ya karena ini isu yang sudah lama sudah saya gelontorkan jadi Bapak Ibu tidak harus punya persepsi hanya melakukan kegiatan yang bernilai gitu loh ya ini sudah isu yang sudah lama seorang Ahli Madia tidak mau mengerjakan kegiatan di desa karena tidak mahu nilai ya saran saya tidak usah kerjakan sama sekali saja mungkin itu selesai tuntas arahan saya sih lanjut sudah Pak kalau dilihat sudah tidak ada yang melacungkan ay Bu Elfi Papua Papua menanya itu Papua Henderina Henderina Silakan Bu Henderina Halo selamat siang Pak Selamat siang Ya gimana Ya izin bertanya Pak dari Papua Rina untuk pertanyaan yang pertama Pak apakah bisa Pak untuk penginputan non penyuluhan itu menginput sistem penyuluhan jadi dia tidak terikat di hari kerja misalnya satu hari itu bisa putus Bu putus jaringannya putus itu juga selain itu halo aduh jaringannya putus coba diulang coba diulang halo Pak sudah terdengar jelas jaringannya putus diulang lagi pertanyaannya udah bisa Pak udah kedengaran sekarang udah sudah oke izin Pak untuk penginputan kegiatan non penyuluhan apakah bisa atau memungkinkan sistemnya seperti penyuluhan Pak jadi tidak terikat dari hari kerja ataupun misalnya satu hari itu kita bisa mengisi kegiatan non penyuluhan lebih dari satu karena kemungkinan satu hari seharian kita mengerjakan kegiatan penyuluhan saja atau non penyuluhan saja mengingat juga Pak sekarang tren webinar dimana satu hari itu bisa kita mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus itu yang pertama Pak yang kedua apakah rekapan FISUM mohon maaf sebelumnya karena saya masih calon PKB belum pernah menyusun DUPAC apakah saya lihat di permenpan untuk kelengkapan DUPAC itu adalah FISUM manual apakah rekapan FISUM dari generasi 4 ini bisa dijadikan data dukung untuk penilaian DUPAC menggantikan FISUM manual lalu yang ketiga Pak untuk master update setiap kita login apakah kita langsung update di masternya atau hanya sekali saja seperti itu terus yang terakhir tadi untuk tag lokasi apakah hanya terbatas di tiga itu saja Pak rumah, kabupaten, dan kecamatan misalnya di perwakilan provinsi ataupun di FAS bisa ditapalkan itu saja mungkin Pak terima kasih banyak dari yang terakhir karena yang diminta tiga lokasi itu ya tiga lokasi itu jangan minta lokasi yang lain yang diminta rumah kabupaten, kecamatan dan itu tiga lokasi itu tidak harus buru-buru dan tidak harus berulang hanya sekali saja di tag-nya sekali untuk pertama dan terakhir sudah tidak usah nge-tag setiap hari itu hanya oh rumahnya lokasinya di sini oh kabupatennya di sini kecamatannya di sini sudah kelar selanjut-selanjutnya di hari-hari selanjutnya di bulan berikutnya kalau tahun berikutnya belum ada pengembangan ya sudah pakai itu tagline-nya gitu ya nah yang kedua visum manual masih dipakai enggak? masih dipakai generasi keempat belum bisa memenuhi itu terus kaitan dengan apa lagi tadi? master update master update cuma sekali sekali saja kecuali kalau ada informasi dari saya ada penambahan kegiatan baru yang di-update lagi nanti akan muncul notifikasi disuruh meng-update baru iji menambahkan Pak Made ya untuk master data selama PKB dan PLKB device-nya tidak ganti atau di-reset pabrik itu enggak usah minta update lagi ya ini Pak Made jadi kalau pokoknya intinya kalau tidak ada notif dari saya dari sistem atau ganti HP dan sebagainya kalau ganti HP sudah paham ya cara berpikirnya kenapa ganti HP harus meng-update lagi karena di HP baru belum ada datanya gitu kan cara berpikirnya sederhana begitu ada yang belum kejawab enggak halo mas Alwin saya mau nanya dong di kamus di kamus kegiatan itu semua judul dipermen masuk kan kayak ada pelatihan kayak ada ikut seminar gitu masuk ya sesuai Pak dengan Excel yang Bapak kirim ya berarti kalau ada pelatihan-pelatihan itu Bapak Ibu tetap bisa masuk yang penting jangan salah pilih penyuluhan dan non-non-penyuluhan oh tadi yang dari Papua itu tanya juga yang penyuluhan ya non-penyuluhan itu tetap hari kerja efektif tidak bisa dikerjakan di hari luar kerja efektif ya karena satuannya hari kerja efektif kalau hari Minggu kan bukan hari kerja efektif ini bagaimana jika kegiatan kita bertempat di provinsi Pak nah ini saya bingung deh kan teman-teman ngetek kecamatan rumah ke kota itu bukan ngetek sedang melakukan kegiatan ya tolong jangan disalah artikan ya ngetek rumah kecamatan dan kap kota itu bukan ngetek sedang melakukan kegiatan itu hanya sekali aja untuk sebagai informasi sistem bahwa lokasi rumahnya di sini kecamatannya di sini kap kota di sini sudah selesai tidak ada hubungannya dia nanti lokal apa kerjanya di desa A desa B mau di provinsi mana mau nanti dipanggil ke pusat pun tidak ada masalah tetap bisa dilakukan itu loh penyuluhan penyuluhan tolong dipelajari nanti akan ada panduannya mana-mana kegiatan di permenpan yang termasuk penyuluhan mana-mana kegiatan yang di permenpan yang termasuk non-penyuluhan itu Mbak Rilma kan dulu bantu petakan terus juga dibantu juga sama Tehanita juga dibantu jadi tahulah mereka mana yang penyuluhan mana non-penyuluhan kalau ada yang menanyakan kegiatan yang diluar permenpan ya itulah saya sudah me-warning jauh-jauh hari efek dari kegiatan yang terstandar adalah kegiatan itu tidak semua bisa ter-custom secara keinginan kita jadi harus sesuai dengan standarnya kalau ada kegiatan yang tidak ada di permenpan solusinya adalah mencari kegiatan yang mirip dengan kegiatan yang ada di permenpan itu saja karena kita tidak bisa custom semau kita seperti generasi yang sekarang kalau generasi yang sekarang kan kita mau berbahasa apapun bisa itu ya itu ya provinsinya terima kasih pak atas kesempatannya saya lukman hakim lukkb dari kalkim saya cuma menanyakan masalah menyusun dupak itu butuh waktu juga kan pak kami sering mengerjakannya di balai apakah itu juga termasuk non penyuluhan atau itu kegiatan yang belum bisa dinilai di dupak pak terima kasih ini saja pak apa nama kegiatannya apa menyusun dupak pak menyusun dupak saya belum tahu singkernya dengan menyusun dupak itu bukan kegiatan mas itu wakwajiban jadi kalau jadi iya iya ini konsepensinya pak lukman kalau sekarang kan pak lukman bisa tuh menyusun dupak non penyuluhan dapat nilai itu mungkin 0, sekian tapi karena atas masukan semua pak distandarkan dong semua judul kegiatan otomatik sekarang saya standarkan ketika saya standarkan yang judul-judul yang tidak berhubungan ke permenpan tidak bisa kami akomodasi pak mohon maaf pak artinya seperti kewajiban itu dikenakannya di luar jam kerja pak ya ya bebas pak lukman mau kerjakan di mana tapi bapak gak bisa menjadikan itu sebuah judul kegiatan berarti ada waktu ekstra lagi untuk menyusun dupak gitu pak ya atau bapak silahkan cari pak peluang-peluang di permenpan 21 ada gak yang sejenis itu kalau sementara sih gak ada saya gak pernah merasa membuat judul kegiatan menyusun dupak gitu gak ada paling gak ada bapak membuat rencana kerja ada itu mungkin itu bapak bisa pilih nanti mungkin saya bisa pakai itu pak karena menyusun dupak ini lumayan menghabiskan waktu juga pak oh iya sama pak saya juga mengharapnya banyak waktunya maksimal mereka dupak ya makasih pak ya oke selanjutnya pak ibu Gabriela Ovalin silahkan bu selamat siang pak sebelumnya perkenalkan saya Gabriela dari CPKB dari Sumatera Utara jadi penempatan saya ini kan pak dunia selatan kendala yang di sini biasanya itu di desa atau di balai saya itu susah sinyal jadi saya pernah ngisi di episode generasi 3 saya biasanya yang tidak koneksi masih tidak ada jaringannya jadi dia merah-merah gitu kan pak ya betul setelah saya sampai ke rumah saya di rumah saya sinfronkan ternyata ada yang hilang gitu pak hilang ada yang tidak masuk seperti itu itu pertanyaan pertama pak terus yang kedua untuk presensi pergi dan pulang itu apakah ngeteknya harus langsung dari hp tersebut atau bisa diambil dari galeri pak fotonya harus langsung diambil terus yang terus yang ketiga itu kan sekarang pak lagi ngetrend mengembangkan KIE Media Masa dan juga KIE Media Masa apakah kami boleh melakukan KIE Media Masa itu kan biasanya cuma dari media sosial ya pak itu daerahnya bisa dilakukan di rumah terima kasih pak sekian dari saya iya boleh ifisum tidak tadi seperti saya bilang rumusan ifisum tidak tidak membatasi semua kegiatan di semua jenjang asal sudah rencana membuat kegiatan media KIE mengembang media KIE Masa kita cari cari oh cari kata-kata kunci KIE gitu cari kata kuncinya media gitu ya nanti tinggal kalau itu punya miliknya jenjang jabatannya pertama karena kan Gabriela kan pertama kan iya ahli pertama nanti dalam hidupaknya bisa otomatis masuk ke hidupak gitu tapi kalau bukan ya itu bisa jadi bukan dapat nilai iya pak ini nilai nilai angka kredit ya bukan nilai tunkin ya kalau nilai tunkin teman-teman masih boleh mengerjakan semua jenjang loh tadi ini atas pertanyaan yang di chat tadi ya yang dia berniat tidak mau mengerjakan kegiatan yang di bawah tadi gitu ini angka kreditnya yang gak dapet terkait pertanyaan yang pertama pak yang pertanyaan itu pertama apa tadi ya yang tadi udah buat kegiatan tapi masih merah-merah karena belum sinkro oh iya iya sampai rumah hilang bisa hilang ya itu saya harus teliti lagi dari sisi itu kan generasi ketiga ya kita lagi bahas keempat nih artinya pastikan ketika lagi membuat offline itu semua catatan itu sudah tersimpan yang kedua tidak melakukan clear data atau clear catch gitu ya karena apa ini loh rumusan soal kegiatan yang offline itu adalah gini kegiatan itu offline artinya masih tersimpan di HP datanya ya kadang itu HP itu sering memberikan notifikasi untuk clear data clear catch kan sering ya kita dinotif oleh HP begitu ya kita sekarang gak sengaja lagi gitu jadi gak 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 sengaja itu ada selain lockout sekali ya selain membatalkan ada juga yang tidak sengaja untuk meng-clearkan data gitu nah itu kadang terhapus gak tahu nih pendalamannya memang harus pindah waktu khusus buat Mbak Gabriela untuk menanyakan kondisinya kenapa bisa terhapus karena harusnya sistemnya tidak begitu sistemnya ketika offline dia semua data udah terisi udah tersimpan dan kita tidak melakukan clear data atau apapun jadi mesti tersimpan di HP dan fungsi kita melaporkan data di HP itu ke dalam server yang namanya sinkronisasi nama bahasa teknisnya gitu Mbak Gabriela mudah-mudahan yang catatan ini Mas Alvin jadi catatan kita penting ya ketika yang offline jangan sampai ada kegiatan yang hilang gara-gara offline oke terima kasih Pak sama-sama Mbak Gabriela masih ada lagi Pak masih ini tadi yang bertanya kalau generasi 4 harus sesuai dengan spek yang disampaikan oleh Mas Alvin apakah kami harus mengganti HP gitu ya saya agak sungkan jawabnya nih kalau sekarang tidak sesuai standar apakah saya harus ganti HP gitu ya Pak Moko jawab dong Pak Moko kalau sekarang HP-nya nggak standar nih apakah harus ganti HP kalau ancungin jempol ganti kalau begini tidak ganti Pak Pak begini atau begini Pak oh tidak oh gitu tengah-tengah kalau begini artinya kalau ada duit ganti kalau nggak ada duit nabung dulu tunkinnya sisa setiap persen untuk dapat duit supaya beli HP baru gitu ya Pak Moko ini apa ya jika sudah oke IFISUM generasi ke tempat ini apakah kegiatan IFISUM lagi 100% sedangkan jam kerja dalam sehari atau hitungan satu bulan kurang karena apakah masih sama dengan 23 nggak ngerti pertanyaannya dari Aceh itu pertanyaannya jadi IFISUM itu masih sama loh peraturan dasar itu masih sama saya contoh 100%-nya itu karena indikator penyuluhan dan non-penyuluhan itu masih sama terus hari kerja efektifnya itu sebagai pembagi non-penyuluhan makanya tadi kalau ada yang nanya bisa nggak hari satu minggu ya nggak bisa nggak di setting sehari satu minggu itu mesti menjadi hari kerja efektif kalau itu bisa tercapai pasti bisa 100% sementara presensi itu kan hanya jam masuk dan jam pulang ya dan dia tadi saya bilang yang penting 7,5 jam dulu nggak ada harus saat ini ya saya lagi mengkompromikan tidak harus jam 8 masuk jam pulang sementara untuk 33 kali kegiatan ya kalau penyuluhan kan bukan hari kerja efektif dia kegiatan jadi targetnya sekarang saya ubah jadi 33 kali mencapai 40% gitu bobot itu tetap sama 40% cuma targetnya 33 kali kalau sekarang dikerjakannya hanya 22 kali berarti nggak mencapai 40% dan kesimpulannya nggak bisa 100% gitu dan itu promos matematika sederhana ya apakah bisa menambah opsi lain dibutuh kegiatan yang komondir kegiatan yang di luar topoksi ya nanti kalau di luar topoksi banyak custom-custom lagi kalau banyak custom-custom antara Mbak Rilma Pak Jackson Pak Moko Pastinya punya custom lebih baik kalau gitu dibatalkan saja yang automatically lebih custom kayak sekarang kalau custom fungsinya memang untuk men-straightkan kegiatan kan saya udah ingatkan dari dulu ya serius nih mau di-customkan mau di-automatically kan dulu gitu saya bilang serius nggak nih serius nggak gitu sampai ulang-ulang saya tanya serius nggak nih ya apa lebih mudah gitu sekarang terjadilah hari libur apakah perlu presensi ya hari libur kayaknya enggak ya nggak perlu nggak perlu presensi hari libur belum paham yang teg teg tiga gini loh yang teg tiga itu hanya sebagai informasi awal bahwa Bapak Ibu tuh di long ini di daerah sini lalu kecamatan di daerah sini lalu yang di sebelah sini itu aja nggak ada hubungan ke yang lain sementara ini belum ada hubungan kalau mau dihubungkan ini saya kasih bocoran kalau mau dihubungkan kenapa ada teg di rumah maksudnya tadinya sebelum ada masa pandemi Bapak Ibu tidak bisa melakukan presensi di rumah dengan radius 100 meter atau berapa radius gitu itu fungsinya sementara di kapal kecamatan boleh jadi tidak bisa melakukan kegiatan di rumah tapi kan sekarang ada masa-masa pandemi boleh WFH kayak sekarang saya ini WFH jadi boleh presensi di rumah makanya ngetek di rumah itu masih dibuka semoga bisa dipahami ya apa hari kerja efektif disesuaikan dengan hari kerja kap kota untuk mendapatkan hari kerja efektif mengikuti di provinsi secara sistem ya secara sistem tapi secara operasional teman-teman ikuti kap kota belum bisa login ya tadi udah kasih tau loginnya gak bisa login karena apa notifikasinya karena error atau karena paspor salah oke Mbak Sumi udah setengah satu siap oh silahkan gini Pak Mada untuk ini kan ada beberapa yang ada lumayan banyak yang menanyakan ke saya Pak yang gak bisa login kalau dari saya di tim pengembang nanti sampaikan aja notifikasi loginnya notifikasi gak bisa loginnya seperti apa kemungkinan besar Pak Mada berhubung server BKKBN yang lagi down kan ya kan kita narik data SIM SDM itu kemungkinan besar saya kirim APK yang baru gitu Pak kemungkinan besarnya ini Pak tapi kalau misalkan masih saya debug ulang dan bisa menggunakan APK lama nanti saya koordinasi aja dengan Mbak Sumi lalu ada juga yang menanyakan username dan passwordnya salah Pak nah itu saya balik lagi untuk ratifikasi pastikan bahwa username dan password username dan NIP-nya sudah sesuai dengan SIM SDM dan terdaftar di Excel yang Mbak Sumi kirim itu aja Pak terima kasih halo teman-teman tolong perhatikan layar di depan ya ini adalah informasi dari tim pengembang khususnya bagi teman-teman yang belum bisa login di inventaris sama teman-teman pengembang ada dua kondisi kalau ketika mau login munculnya network error atau type error itu tim pengembang yang akan berusaha memperbaiki salah satunya dengan cara membuat APK baru jadi kalau APK baru di sharenya di grup tapi kalau ketika Bapak Ibu login ternyata ada notifikasinya password salah username salah itu tolong di cek apakah saya ini peserta yang direkomendasikan oleh provinsi sebagai peserta uji coba atau tidak kalau bukan kami gak akan bisa gak akan ada solusi itu yang kedua apakah data SIM SDM nya atau tidak itu aja jadi nanti Mbak Sumi Mbak Sumi bisa dengar suara saya Mbak Sumi gini nanti di grup Mbak Sumi bikin list bikin list teman-teman penyuluh KB yang tidak bisa login gara-gara networking error atau type error itu siapa saja tapi khusus yang alasan itu ya alasan itu nanti kalau sudah itu terdapat Mbak Sumi buat list lagi mana yang terkait dengan passwordnya salah oke nanti biar didata supaya nanti menjadi bahan dalam diskusi di grup Mbak Sumi dan Mas Alwin oke baik Pak saya pikir kita bisa sudahi ya karena teman-teman kan harusnya jangan sampai makannya telat sholatnya juga terlupakan oke Mbak Sumi monggo silahkan ditutup oke baik baik Pak baik Pak Made dan teman-teman penyuluh KB dan PLKB terima kasih terima kasih atas kesedihan untuk mengikuti acara kali ini sosialisasi untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusi melalui WA Group dan nanti uji coba ini akan dilakukan selama satu bulan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli nanti ada pertemuan lanjutan untuk hasil evaluasi berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan PKB penyuluh KB ini selama satu bulan mungkin itu Pak mohon izin kebetulan Bapak Direktur sedang sholat jadi mungkin bisa Pak Made saja Pak yang menutup Pak saya menutup jadinya ya iya karena Bapak Direktur sedang mungkin sholat Pak kembali ke ruangan ya yang pertama teman-teman terima kasih atas waktu dan partisipasinya sebanyak 212 kurang lebih menjadi partisipan untuk uji coba ini bukan hal yang mudah bukan hal yang ringan tentu ini teman-teman dan Bapak-Bapak menjadi bagian yang lebih terbebani tanda kutip ya karena harus menggunakan dua aplikasi secara bersamaan satu generasi ketiga untuk berhubungan ketunkinnya itu jangan dilupakan malah itu itu utama yang kedua adalah terkait dengan melakukan uji coba di IFISUM generasi keempat ini nah lalu terkait dengan penggunaan ini saya belum ada hubungan ke kualitas dari kegiatan di IFISUM keempat jadi kepinginnya adalah Bapak-Ibu membantu saya memberikan masukan tapi memberikan masukannya tidak harus setiap hari memberikan masukan tidak ditahan dulu masukannya dicatat nanti ada form yang akan kami kirim untuk memfasilitasi masukan dari Bapak-Ibu semua jadi kalau perlu di random saja misalnya hari ini Pak Moko mau melakukan pelatihan cari Pak ada nggak judul pelatihan di IFISUM ini gitu ya contohnya lagi Mbak Gabriela pengen membuat kegiatan apa ya yang dipikir selama ini dibuat di IFISUM ada nggak di generasi keempatnya di Permenpan 21 gitu terus kegiatan yang lain-lain lah kegiatan yang selama ini paling banyak dilakukan takutnya saya bersama tim pengembang itu ada human error yang belum memasukkan seluruh kegiatan di Permenpan 21 tapi pada prinsipnya yang saya lakukan adalah saya memasukkan seluruh kegiatan di Permenpan 21 ke dalam IFISUM berarti dari manualnya saya taruh di IFISUM gitu harusnya semua kegiatan di Permenpan 21 muncul harusnya gitu ya tapi kalau tidak muncul ya ini yang saya dapat feedback dari Bapak Ibu semua nah yang ketiga adalah dalam diskusi nanti di grup ya ini memang bukan diskusi untuk saling apa bertukar Sapa tapi ini adalah untuk memberikan masukan secara sistematik dan kami berharap karena ini mekanismenya adalah setting di setting jadi kami memang tidak bisa memberi peluang bagi teman-teman yang di luar karena jangan sampai gara-gara kami tidak tahu mana yang bukan peserta ternyata ini error gara-gara di luar settingan kami begitu ya nah khusus bagi teman-teman yang belum bisa login yang sekarang tahan dulu jangan panik kita akan bantu di jam 2 nanti satu per satu dengan cara mendata teman-teman yang masih belum bisa login gara-gara alasan networking error atau type error gitu nah bagi yang sudah bisa login coba isi kegiatan dengan judul tadi nih yang cari di di permenpan ini semacam kayak seminar ya seminar itu coba cari di non penyuluhan isi kegiatannya dan segala sebagainya mungkin sudah mulai juga mengisi profil di website ifisumnya profil wilayah binaan pushnya berapa dan itu kan gak terbatas harus di bulan Juli gitu ya Bapak Ibu bisa mundur di bulan Januari di bulan Februari tadi bisa mundur tapi bisa akhirnya kita punya sebuah profil gitu itu saya dari saya terima kasih tentu 14 ribu yang lain itu menunggu dari reaksinya Bapak Ibu semua masukan dari Bapak Ibu semua semoga kita bersama-sama bisa gotong royong bisa mensukseskan pengembangan dari aplikasi Ifisum ini sekian dari saya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum